Sekitar hari yang sama ketika Sekte Seribu Bango menerima undangan dari Pavilion Pedang Surgawi, Sekte Hujan Ilusi, Sekte Asura, Sekte Roh Dunia Lain, Kota Ujung Bulan, Kota Cakrawala Agung, dan banyak sekte terkemuka lainnya di prefektur juga menerima undangan. Kedatangan pertemuan besar SWAT Kodeks telah memicu hirup pikuk di seluruh provinsi. Itu adalah pertarungan antara para jenius yang sangat hebat, pertarungan di mana para jenius akan menjadi terkenal. Puluhan ribu mata tertuju padanya, dan itu sangat dinantikan. Ini adalah pertarungan terbesar dan paling berharga antara para jenius di provinsi tersebut. Pada bulan berikutnya, para jenius paling berbakat dari berbagai sekte akan menuju ke Pavilion Pedang Surgawi satu demi satu. Adapun para petinggi sekte, mereka juga akan tiba sebelum pertempuran terakhir. Prefektur seratus kerajaan seperti badai yang berkumpul, dan para pahlawan bangkit. Seiring berjalannya waktu, tanggal pertemuan besar SWAT Kodeks semakin dekat. Sejumlah besar orang jenius dan ahli telah tiba di Pavilion Pedang Surgawi satu demi satu. Sekte seperti Pavilion Pedang Surgawi adalah tempat di mana banyak orang ingin sekali belajar seni bela diri. Para jenius dari berbagai sekte akan tiba di Pavilion Pedang beberapa hari sebelumnya. Pertama, mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengagumi berbagai tempat budidaya di Pavilion Pedang Surgawi, dan mengalami atau mempelajari ilmu pedang yang sangat indah. Kedua, mereka bisa berinteraksi dengan para jenius dari sekte lain sebelum pertemuan akbar dimulai, sehingga mereka bisa lebih memahami situasinya. Pavilion Pedang Surgawi sangat bermurah hati dengan kedatangan para jenius. Berbagai lahan budidaya terbuka untuk umum, dan diterima dengan baik dalam segala aspek. Saat pertemuan besar Swat Kodex mendekat, Pavilion Pedang Surgawi menjadi semakin hidup. Jumlah orang jenius dari berbagai sekte yang berkumpul di sana terus meningkat. Segala jenis pemuda dan pemudi membuat sekte yang sudah makmur ini semakin hidup. Di daerah pegunungan belakang puluhan mil jauhnya dari startling Swat Peak. Hutan pegunungan yang rimbun dipenuhi dengan energi spiritual yang melimpah. Ini adalah tempat di mana energi spiritual langit dan bumi paling padat di Pavilion Pedang Surgawi, dan lingkungannya indah dan indah. Di kejauhan terlihat punggung gunung dan bebatuan bergerigi. Segala jenis bunga dan rerumputan aneh tumbuh di mana-mana, dan binatang kecil yang gesit melintasi hutan. Ledakan. Tiba-tiba, hembusan angin dingin yang menusuk menyapu seluruh area. Bunga dan rerumputan membungkuh, dedaunan beterbangan di udara, dan binatang-binatang kecil di sekitarnya lari ketakutan. Dalam sekejap, momentum kekacauan menjadi semakin mencengangkan, dan ki-spiritual di dunia ini menjadi sangat gelisah. Di langit di atas surga ke-9, ki-spiritual dari segala arah dengan cepat berkumpul dan menyatu, membentuk pusaran nebula ki-spiritual selebar 100 meter, melayang di atas hutan pegunungan yang kosong. Namun, di tanah kosong, formasi spiritual dengan diameter lebih dari 30 meter sedang beroperasi. Pola formasi indah terjalin seperti cahaya perak, menyilaukan dan memancar kecemerlangan. Di setiap pusat formasi, terdapat batu kristal primal tingkat atas yang tembus cahaya. Lebih dari seribu kristal bermutu tinggi ditekan dengan rapi di poros formasi, dan terus-menerus memasok energi dalam jumlah besar. Pada saat ini, seorang sosok muda sedang duduk di tengah formasi spiritual. Wajah tampannya tampak seperti diukir dengan pisau, dengan ujung dan sudut yang berbeda. Matanya sedikit tertutup, dan di antara alisnya, ada aura muda dan heroik. Fluktuasi Yuan sejati yang berfluktuasi antara kuat dan lemah dilepaskan dari dantiannya. Selain itu, ada cahaya putih yang berkedip dari waktu ke waktu di antara alisnya. Energi reiki yang berasal dari istana niwan miliknya juga sangat gelisah, seperti arus bawah laut dalam. Gemuruh. Pada saat ini, pola formasi indah di seluruh tanah berkembang dengan kecemerlangan yang mempesona. Usaran energi spiritual selebar 100 meter yang menyelimuti langit menggerakkan langit ke segala arah, lalu dengan cepat kembali ke tengah, berubah menjadi pusaran cahaya kecil yang turun dari langit, bergegas menuju pemuda di tengah-tengah. Formasi rohani. Berdengung. Dalam sekejap, pemuda itu tampak bermandikan cahaya suci keemasan yang dibentuk oleh ki spiritual langit dan bumi. Ki spiritual yang tak ada habisnya mengalir ke dalam tubuhnya seperti ikan paus yang menyedot air. Pada saat yang sama, kristal tingkat atas yang ditekan di berbagai pusat formasi spiritual juga dengan cepat memasok keluaran energi, menjaga kelancaran formasi spiritual. Ki spiritual dalam radius belasan mil ditarik oleh formasi spiritual, lapis demi lapis, dikumpulkan dengan anggun ke segala arah, dan disalurkan ke tubuh pemuda itu. Adegan ini seperti binatang iblis pemakan surga yang melahap esensi langit dan bumi. Pola cahaya yang menempel di sekitar tubuh pemuda itu sangat cemerlang, dan bahkan kulitnya tampak samar-samar berkedip dengan cahaya keemasan yang samar, seolah-olah dia telah direndam dalam cahaya suci. Aura kegelisahan menjadi semakin kuat, dan tubuh pemuda itu seperti gunung berapi yang mengeluarkan magma, siap meletus kapan saja. Adegan ini berlanjut hingga malam hari. Sebelumnya, energi spiritual yang berkumpul di sini sama padatnya dengan kabut emas. Tapi sekarang, itu menjadi sangat tipis. Ribuan batu kristal bermutu tinggi yang menahan formasi juga menjadi sangat redup dan kehilangan kilau aslinya. Bahkan ada banyak batu kristal yang sudah mulai retak. Dengeng dengungan. Pada saat ini, kekuatan yang berasal dari tubuh pemuda itu mulai meningkat pesat. Energi inti sejati dan energi reiki yang kuat bertahan di sekujur tubuhnya, seperti pancaran sinar topan yang berputar dengan cepat, dan angin dingin yang menusuk menyapu dedaunan yang berguguran, memutar pasir dan batu. Segera setelah itu, ketika energi di tubuhnya naik ke puncaknya, dengan suara, ledakan, ruang bergetar, dan energi reiki yang kuat naik dan turun seperti lautan badai, menjungkir balikan istana niwan yang sudah tidak stabil. Di tengah istana niwan, pohon jalan tumbuh dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan pola cahaya pada pohon itu berpotongan, tampak seterang seberkas cahaya. Ranting dan dedaunan yang rimbun bergoyang, seperti suara lonceng angin yang nyaring dan merdu. Selain pohon jalan, volume ruang di istana niwan juga berkembang pesat, dan masa kacau balau terus melahirkan ruang-ruang baru. Dalam sekejap mata, pohon jalanan yang semula tingginya sekitar 200 meter telah tumbuh hingga ketinggian 300 meter. Cabang dan dedaunannya lebat, seperti pohon yang mengjulang tinggi. Intensitas energi reiki yang dipelihara dan dipelihara berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan Pada saat berikutnya, gelombang besar energi inti sejati terjadi di laut kicuhen di dantiannya. Kekuatan kekerasan itu seperti banjir yang menerobos bendungan, memancar keluar dari yuan dan miliknya. Kaca, suara retakan ringan terdengar dari dalam tubuh kicuhen. Di dalam laut kinya, retakan keempat muncul di yuan dan emas yang mempesona. Momentum mengerikan itu menyebar ke segala arah, menghancurkan hingga ke bawah. Bang, bang, bang. Semua batu kristal primordial bermutu tinggi di sekitarnya meledak dalam sekejap, berubah menjadi pecahan kristal yang menari-nari di udara. Aliran udara antara langit dan bumi menjadi sangat kacau. Segera, kuchen membuka matanya, dan dua cahaya terang muncul dari pupilnya. Lingkaran gelombang udara yang tak terlihat dan kuat menyebar, dan pepohonan serta bunga dalam jarak seratus meter langsung terguncang menjadi dua bagian. Selanjutnya, momentum yang luar biasa dan kuat dengan cepat menyatu. Wah! Kuchen dengan lembut menghembuskan udara keruh, dengan kilatan kejutan di matanya yang cerah. Dia akhirnya menjadi ahli tato spiritual kelas satu. Dan dia telah berhasil menembus tahap keempat dari alam Void Piercing. Formasi roh kembar kekacauan, ini sungguh luar biasa. Wajah kuchen menunjukkan ekspresi terkejut. Kuchen tidak heran bisa menyelesaikan dua terobosan di hari yang sama. Formasi yang baru saja diaktifkan disebut, formasi roh kembar kekacauan. Ini adalah salah satu formasi roh teratas di antara banyak teknik rune yang ditinggalkan oleh Patriar Klan Ilusi Guntur. Formasi roh kekacauan ini dapat secara instan mengekstraksi kekuatan spiritual langit dan bumi dalam radius 10 mil, dan dalam waktu singkat, menghasilkan energi inti sejati dan energi reiki untuk digunakan oleh orang-orang dalam formasi tersebut. Tentu saja, untuk mengatur formasi ini, Kuchen menghabiskan lebih dari 20 hari. Mengumpulkan rumput spiritual dan cairan spiritual, memadatkan dan mengatur pola formasi, mendistribusikan kristal primordial kelas atas, mencari tempat yang cocok untuk mengatur dan sebagainya. Segala macam hal yang membosankan membuat Kuchen benar-benar mengerti bahwa menjadi seorang seniman Tato tidaklah mudah. Namun, hasilnya masih sangat memuaskan bagi Kuchen. Efek dari formasi roh kekacauan kembar membuat kesibukan kerja selama lebih dari 20 hari menjadi bermanfaat. Aku ingin tahu bagaimana Mengcang memahami kekuatan segel klon. Kuchen sudah memberitahu Luo Mengcang. Luo Mengcang sangat patuh dan tidak mengikuti Kuchen, takut dia akan mengganggunya. Saat Kuchen hendak pergi, hatinya tiba-tiba bersinar seolah dia memikirkan sesuatu. Bas, cahaya putih menyala, dan sebuah batu hitam muncul di telapak tangannya. Warna batu ini gelap, bersudut, dan sangat tidak beraturan. Itu tidak terlihat seperti batu utuh. Sebaliknya, itu tampak seperti pecahan sesuatu. Inilah yang diperoleh Kuchen ketika dia berpartisipasi dalam penilaian murid baru Sekte Seribu Bangau. Itu adalah penilaian putaran kedua, dan misinya adalah membunuh binatang Lava Boulder. Lava Boulder Beast hanyalah Beast King kelas 1, namun kekuatan yang ditampilkannya pada saat itu melampaui Beast King kelas 3. Setelah membunuh Lava Boulder Beast, Kuchen mengeluarkan batu aneh ini dari perut Lava Boulder Beast. Pada saat itu, Kuchen telah menggunakan kekuatan mata iblisnya untuk menyelidiki rahasia di dalam batu tersebut. Namun, mata iblis hanya berada di level Raja Binatang Tingkat 3 pada saat itu. Ayo kita coba sekarang. Kekuatan mata iblis. Berdengung. Seiring dengan perasaan panas yang samar, pupil Kuchen berkedip dengan cahaya ungu yang menyihir. Segera setelah itu, struktur internal batu itu mulai terlihat jelas di garis pandang Kuchen. Ada pola cahaya aneh yang mengalir di dalam batu, dan pola ini berbentuk tiga dimensi, tampak seperti sarang lebah yang aneh. Di dalam pola cahaya tersebut, terdapat bola cahaya kabur yang memancarkan fluktuasi energi yang misterius dan tidak jelas. Apa itu tadi? Kuchen memperkuat kekuatan mata iblisnya lagi. Bas, kekuatan penyelidikan mata iblis bintang 4 jauh lebih kuat daripada mata iblis bintang 3. Setelah jeda singkat, pandangan Kuchen tiba-tiba menembus penghalang cahaya kabur. Kemudian, benda di dalam batu itu terungkap kepadanya. Ini. Murid Chuchen mengerut, dan ekspresi keheranan muncul di wajahnya. 492. Apa ini? Murid Chuchen sedikit menyusut, menunjukkan sedikit keheranan di wajahnya. Ada tanda aneh yang tersembunyi di tengah batu. Kuchen itu tidak terlalu rumit, tapi memberi orang perasaan bahwa itu tidak bisa dilihat secara menyeluruh. Kuchen itu berwarna hitam untuk sementara, putih untuk sementara, dan kemudian campuran hitam dan putih. Bentuknya agak mirip dengan dua ikan yin dan yang dalam pola tai chi yang tidak beraturan. Apa sebenarnya rune ini? Chuchen berpikir sejenak, dan segera memisahkan gumpalan kekuatan batin nyata ke dalam batu, ingin menjelajahi rune lebih jauh. Apa itu? Namun, seperti pemeriksaan pertama, kekuatan batin sejati sepertinya menemui pelat besi dan tidak bisa masuk sama sekali. Kekuatan batin yang sebenarnya tidak bekerja. Cobalah energi reiki. Kemudian, Chuchen menarik kekuatan batin sejati dan melepaskan energi reiki untuk menjelajah, namun hasilnya tetap sama. Bahkan energi reiki tidak dapat menembusnya. Itu tidak masuk akal. Chuchen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Setelah berpikir sebentar, dia tidak bisa tidak sampai pada suatu kesimpulan. Apakah karena kultivasi saya tidak cukup kuat untuk membukanya? Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Murid Iblis Bintang 3 tidak dapat menjelajahi situasi di dalam, tetapi sekarang murid Iblis Bintang 4 dapat. Ini mungkin menunjukkan bahwa masalah ini terkait dengan kekuatannya. Dia hanya bisa mencobanya ketika budidayanya lebih tinggi. Segera setelah itu, Chuchen dengan santai melemparkan batu itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, dengan sebuah pikiran, energi reiki yang kuat dan kuat menyebar dari istana pil lumpur, naik ke ujung jarinya seperti tanaman merambat ringan, dan segera berubah menjadi rune yang rumit. Melihat tanda di ujung jarinya, Chuchen menunjukkan senyuman penuh pengertian di wajahnya. Ini adalah rune kesebelas yang gagal dia padatkan sebelumnya. Dia tidak menyangka akan semudah itu untuk melepaskannya sekarang. Itu sangat berguna. Kesenjangan antara seniman tato senior dan seniman tato spiritual terlihat jelas. Ayo pergi. Chuchen menghapus tanda di ujung jarinya dan menarik kekuatan murid Iblis. Dia bangkit dan menggerakkan otot dan tulangnya, membuatnya berderak. Dia penuh energi dan sepertinya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Senang rasanya menjadi kuat. Gumam Chuchen. Kemudian, Chuchen bersiap untuk kembali ke Swat Peak. Kurang dari 300 meter dari lokasi sebelumnya, Chuchen terkejut. Sebenarnya ada beberapa mayat demon beast tergeletak di hutan di depan. Sekilas, ada sekitar tujuh atau delapan ekor, dan banyak di antaranya merupakan spesies beracun yang lebih berbahaya. Ini. Chuchen terkejut pada awalnya, dan kemudian matanya berbinar. Dia melihat sapu tangan sutra putih tergantung di salah satu pohon besar. Dengan sedikit kebingungan, Chuchen dengan santai melepas sapu tangannya, dan dua baris karakter kecil dan halus mulai terlihat. Seseorang hanya peduli tentang budidaya dan tidak membentuk formasi pertahanan di dekatnya. Saya sangat terluka. Bagaimana Anda bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu? Sekali ini saja, jangan lakukan lagi. Wajah tersenyum tergambar di balik kalimat sederhana itu. Alis Chuchen mengendur dan dia tidak bisa menahan senyum penuh pengertian. Ada gelombang kehangatan di hatinya. Sebelumnya, ketika Chuchen memilih area ini, dia sebenarnya telah mencari-cari. Tidak ada binatang iblis yang mengintai di dekatnya. Namun, Chuchen mengabaikan satu hal. Ketika formasi kekacauan primordial kembar diaktifkan, ia akan mengumpulkan semua kiroh langit dan bumi dalam radius lebih dari 10 mil, yang akan menyebabkan fluktuasi energi yang sangat besar. Begitu energi spiritual menjadi padat dan besar, ia akan dengan mudah menarik binatang iblis. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Chuchen, dan ini bisa dianggap sebagai kesalahan. Namun, apa yang tidak diharapkan Chuchen adalah Luo Mengchang benar-benar datang ke sini untuk menemuinya sekali sehari, tetapi setiap kali dia datang, dia hanya akan menonton dari jauh dalam kegelapan. Begitu dia yakin tidak ada yang salah dengan Chuchen, dia akan pergi. Dia datang setiap hari selama lebih dari 20 hari. Dia tidak mengganggunya, tapi diam-diam memperhatikan dan melindunginya dengan hati-hati. Chuchen dengan lembut melipat sapu tangan itu dan meletakkannya di pelukannya. Segera, dia bergerak dan melangkah ke udara, menuju ke arah puncak pedang. Pada saat ini, Chuchen sangat ingin melihat Luo Mengchang. Kerinduan itu membesar tanpa batas dalam sekejap, memenuhi hatinya. Namun, pada saat inilah kekuatan pemecah angin yang cepat dan tajam tiba-tiba muncul di hutan di depan mereka. Bersamaan dengan itu ada aura berdarah dan mematikan yang kuat. Siapa di sana? Ekspresi Chuchen sedikit berubah saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Boom, boom. Sebelum dia selesai berbicara, seberkas cahaya merah yang sangat dingin tiba-tiba membelah pohon yang begitu besar sehingga beberapa orang dapat memeluknya. Kemudian, ia melintasi udara dan menyapukan kekuatan yang kuat dan menakutkan ke arah Chuchen. Lampu merah segera tiba di depan Chuchen, hanya untuk melihat bahwa itu sebenarnya adalah cambuk merah panjang. Pola cahaya abu-abu halus menempel di sekitar cambuk panjang, merobek udara dan bergema ke segala arah. Dengan tergesa-gesa, inti primordial di tubuh Chuchen berputar dengan cepat, dan kekuatan batin sejati yang kuat menyebar, seperti pegas yang kuat, menghadapi serangan langsung. Bang, ledakan yang sangat berat dan dahsyat terdengar, dan kekuatan batin sejati yang kuat yang dilepaskan oleh Chuchen langsung diledakan oleh cambuk panjang yang ganas. Bola kacau kekuatan batin sejati meledak di udara. Lampu merah yang sangat kuat menyeret serangkaian bayangan, menghantam dada Chuchen dengan kuat. Ledakan. Cincin cahaya yang indah muncul seperti riak air. Kekuatan tumbukan yang kuat menyebabkan Chuchen jatuh kembali dari langit. Lapisan es tipis menyebar di wajah Chuchen. Dia menundukkan kepalanya sedikit, dan pakaian di dadanya masih utuh, hampir tidak ada bekas kerusakan, tetapi dadanya terasa sakit, dan kiserta darahnya melonjak, melukai organ dalamnya. Serangan yang aneh. Siapa kamu? Bersembunyi di kegelapan dan bertindak diam-diam. Setelah dicambuk tanpa alasan, Chuchen menjadi sangat marah, dan suasana hatinya yang baik sebelumnya berkurang lebih dari setengahnya. Tapi tetap saja lampu merah yang menjawab Chuchen. Aduh! Lampu merah menembus hutan yang gelap, dan kali ini, menyerang tenggorokan Chuchen dalam garis lurus. Serangannya secepat kilat, dan sangat dahsyat. Saat bergerak, ada spiral udara di depan lampu merah, berputar dengan kecepatan tinggi. Wah! Detik berikutnya, spiral udara tiba-tiba berubah menjadi kepala ular piton darah yang menyeramkan, dan ia membuka mulutnya untuk menggigit Chuchen. Mata Chuchen menjadi dingin, dan dia tahu cambuk panjang yang aneh ini aneh. Dia menggunakan teknik gerakan berosilasi cahaya, dan dia menghindar ke samping. Cahaya tajam menyapu bahu Chuchen, dan membombardir pohon yang tingginya puluhan meter di belakangnya. Bang! Dengan ledakan yang keras, pohon itu langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan membunuh yang terkandung di dalamnya sebenarnya sangat menakutkan. Alis Chuchen semakin berkerut. Serangan lawan sangat ganas, dan terlihat jelas bahwa dia tidak menahan diri sama sekali. Niat orang ini sangat sederhana, dan dia secara khusus menargetkan Chuchen untuk melukainya, atau bahkan membunuhnya. Hah! Dua bola kemarahan muncul di mata Chuchen, dan tatapannya yang dalam dan dingin menembus hutan gelap tempat cahaya merah itu berasal. Sosoknya bergerak, dan dia bergegas maju. Kecepatan reaksi lawan juga tidak lambat. Saat Chuchen bergerak, lampu merah menyapu udara dengan momentum besar, meluncurkan serangan. Menurut akal sehat, dalam pertempuran di hutan, menggunakan cambuk panjang sebagai senjata sangatlah merugikan. Pepohonan dan tumbuh-tumbuhan akan membatasi jangkauan serangan cambuk. Namun situasi di depannya tidak seperti itu. Setiap pohon yang bersentuhan dengan lampu merah langsung ditebang menjadi dua. Tidak peduli seberapa besar pohon itu, tidak menimbulkan perlawanan sedikitpun. Itu seringan pisau tajam yang memotong tahu. Aduh! Aduh! Lampu merah menari-nari di langit seperti naga menari, dan membelah pohon satu demi satu, menyerang Chuchen seperti bayangan. Namun, Chuchen tidak terlibat dengannya, dan dia mengandalkan kelincahannya untuk dengan cepat menutup jarak antara dia dan lawan. Segera, sosok buram muncul di bidang penglihatannya. 493! Boom! Bang! Langit menjadi gelap, dan bulan sabit naik ke langit. Di hutan beberapa puluh kilometer jauhnya dari pegunungan belakang pavilion pedang surgawi, pertempuran sengit sedang terjadi. Seberkas cahaya merah aneh menembus hutan seperti naga menari di Chuchen. Cambuk aneh ini sangat lincah. Seolah-olah ia hidup, kecepatannya sangat cepat, dan serangannya sangat kuat. Terlebih lagi, sepertinya ia bisa memanjang tanpa batas waktu. Begitu bersentuhan dengan tumbuh-tumbuhan di hutan, rasanya seperti pisau tajam yang mengiris selembar kertas. Hampir tidak ada perlawanan sama sekali. Gelombang energi yang kuat melonjak, gelombang demi gelombang. Chuchen mengandalkan ketangkasan teknik gemetar cahaya untuk dengan cepat menutup jarak antara dia dan lawannya. Di mana dia? Tatapan Chuchen bergetar. Dia melihat sosok buram muncul di hutan gelap beberapa puluh meter di depannya. Hah! Chuchen mendengus. Gelombang energi asal sejati dengan cepat berkumpul di lengan kirinya, dan cahaya perak menyilaukan muncul dari telapak tangannya. Setelah ini, dia meninju dengan tinjunya. Hembusan angin kencang mulai bertiup, dan cahaya tinju perak keluar dari tubuhnya, membawa aura yang sangat ganas ke arah sosok di depannya. Kelihatannya seperti serangan biasa, tapi sebenarnya mengandung kekuatan yang sangat besar. Hem! Sosok itu berteriak kaget, agak terkejut melihat kecepatan reaksi Chuchen begitu cepat. Namun, pada saat ini, cahaya merah yang melonjak meledak dari dalam tubuh sosok itu. Gelombang kejut ruyuan yang melonjak seperti banjir saat mengalir turun dan langsung bertabrakan dengan aura tinju Chuchen. Ledakan. Tabrakan kekuatan yang sangat keras menyebabkan suara gemuruh terdengar. Lampu merah dan lampu perak bertabrakan secara tidak disengaja, dan sisa kekuatan pola cahaya kacau menyebar, menyebabkan pepohonan di sekitarnya patah dan meledak. Suara mendesing. Chuchen mengejar sosok itu secepat yang dia bisa, tiba di area di mana sosok itu berada. Namun, sosok yang ada di sana sedetik lalu sudah menghilang. Suara mendesing. Cambuk merah panjang yang cepat dan ganas mengikuti dari dekat, menyerang Chuchen dari sisi kanan. Chuchen mengangkat telapak tangannya dan mendorong kembali berkas cahaya. Pada saat yang sama, dia meninggalkan bayangan di tempat aslinya, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang di tempat. Namun, tidak peduli seberapa cepat Chuchen, lampu merah selalu bisa menyusulnya. Harus dikatakan bahwa Chuchen merasa sulit beradaptasi dengan gaya bertarung semacam ini. Dia berada dalam terang sementara musuh berada dalam kegelapan. Seiring berjalannya waktu, mereka masih dirugikan. Gerakan pembunuhan kejam yang terus-menerus dari pihak lain secara bertahap membuat Chuchen sangat marah. Meskipun dia cemberut, pikiran Chuchen tidak sedikit pun kacau. Semakin sulit lawannya, semakin penting menjaga ketenangan pikiran. Ledakan. Sinar cahaya yang sangat kuat itu seperti tulang naga yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatan destruktif yang mengerikan menyebabkan area demi area diledakan menjadi reruntuhan. Setelah percakapan singkat tadi, pihak lain juga mengetahui bahwa Chuchen memiliki kecepatan yang luar biasa. Oleh karena itu, ketika orang tersebut melancarkan serangannya, dia terus mengubah posisinya. Hal ini menyebabkan Chuchen tidak dapat mengetahui lokasi tepatnya pada saat pertama. Dia sungguh licik. Chuchen mengutup dalam hatinya. Sosok Chuchen bergerak, menggambar pita perak terang di udara. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dia pergi ke belakang pohon besar yang sangat lebar sehingga lima atau enam orang bisa mengelilinginya. Kemudian, energi reiki yang melonjak menyebar dari istana niwan milik Chuchen. Hampir seratus rune indah terkondensasi di ujung jari Chuchen seperti kupu-kupu spiritual. Wuss! Cambuk panjang, seperti ular piton berwarna merah darah, mengoyak udara dan menyerang pohon besar itu. Pada saat ini, Chuchen, yang dikelilingi oleh cahaya kemasan terang, memimpin dan bergegas ke arah lain. Dalam sekejap, sinar lampu merah tiba-tiba mengubah lintasan pergerakannya, mengubah posisinya di udara secara fleksibel, dan mulai mengejar Chuchen. Berdengung! Gelombang kekuatan yang kuat meledak dari cambuk panjang, dan sinar merah berkembang dengan sangat cemerlang. Saat kecepatan pengejaran tiba-tiba meningkat, bagian depan cambuk panjang itu menyimpang secara aneh, seperti monster ganas yang membuka mulutnya yang berdarah, memancarkan aura penghancur yang kuat. Chuchen, yang berada di depan, terjebak dalam sekejap. Suara mendesing. Sinar merah yang menyimpang menusuk tenggorokan dan punggung Chuchen, satu di depan dan satu di belakang. Bang! Dengan suara teredam, tubuh Chuchen ditembus oleh dua sinar merah di tempat. Huh! Seringai menghina datang dari kedalaman hutan yang gelap. Namun saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Chuchen, yang tubuhnya telah ditembus, meledak menjadi pecahan rune yang memenuhi langit. Itu adalah teknik image rune. Oh tidak, aku telah ditipu. Dalam kegelapan hutan, terdengar suara alarm yang menandakan ada sesuatu yang tidak beres. Sebelum dia dapat mengubah posisinya, suara gemuruh tiba-tiba datang dari sisi lain hutan, dan kekuatan yang menakutkan menyapu. Rumputan dan pepohonan diratakan, dan bebatuan terlempar. Anak panah ungu selebar 20 hingga 30 meter terbang menembus hutan lebat seperti pesawat ulang-alik dari luar angkasa. Kemana pun panah ungu itu pergi, pepohonan dan tumbuh-tumbuhan hancur menjadi bubuk, dan gelombang udara yang kuat menyebabkan jurang dalam selebar lebih dari 10 meter muncul di tanah. Huh! Bersamaan dengan dengusan dingin, lampu merah melonjak seperti banjir dan bertabrakan langsung dengan panah ungu dengan aura yang menakjubkan. Ledakan! Kekuatan kekerasan dan ganas bertabrakan, dan segera memicu gelombang kejutki yang mengerikan. Dua warna cahaya yang berbeda itu seperti tsunami, menutupi langit dan menyapu ke segala arah. Kekuatan yang sangat merusak meratakan sebagian besar hutan lebat. Di bawah pemboman energi kacau yang seperti badai, sosok berbaju merah dengan cepat terbang kembali, dan terus mendarat di belakang pohon besar. Namun, sebelum pihak lain dapat menstabilkan pikirannya, terdengar suara, bang, dan pohon yang mengjulang tinggi di depannya langsung terbelah menjadi dua, dan aura dingin menghantam wajahnya. Apa? Jantung pria itu berdetak kencang. Saat dia hendak melancarkan serangan balik, suara getar yang tajam menembus gendang telinganya. Di bawah percikan serbuk gergaji, tombak tajam yang menelan darah menembus udara, dan langsung menempel di tenggorokan pihak lain. Jangan bergerak! Suara dingin keluar dari mulut Cuhan, dan aura dingin yang menggigit membentuk tekanan yang tak terlihat. Ada banyak keterkejutan di mata pria itu. Dia tidak menyangka reaksi Cuhan begitu cepat, dan itu sangat tidak terduga. Itu adalah seorang wanita muda yang mengenakan gaun merah cantik, dan rambut panjangnya diikat tinggi. Penampilannya memang bukan yang terbaik, tapi sangat mempesona. Pakaiannya juga cukup terbuka, dan dadanya relatif rendah, sedikit memperlihatkan payudaranya yang mengesankan. Bagi kebanyakan pria, wanita ini pastinya sangat menawan. Namun meski begitu, Cuhan masih memegang tombak penghukum iblis di tangannya dengan sangat kuat. Dia menatap dingin ke pihak lain, dan bertanya, siapa kamu? Bagaimana menurutmu? Senyuman sembrono muncul di wajah wanita itu, dan tidak ada sedikitpun rasa takut di wajahnya. Tapi saat ini, aliran udara dingin dan suram melonjak di depan Cuhan. Desir! Segera setelah itu, wanita cantik itu mundur ke samping seperti hantu, dan melepaskan diri dari kendali Cuhan. Ailan, kamu kalah telak. Suara acuh tak acuh terdengar. Di udara, terjadi ledakan tekanan yang tak terlihat. Alis Cuhan berkerut, bersamaan dengan suara langkah kaki yang mendekat dari jauh, dua sosok, satu di depan dan satu lagi di belakang, perlahan berjalan keluar dari kegelapan hutan. Aura yang mematikan. Aura pembunuh yang sangat kental dan berdarah. Ekspresi serius muncul di mata Cuhan, dan dia menatap serius sosok muda yang berjalan di depannya. Itu adalah seorang pria muda dengan kulit seputih wanita. Dia tampak agak lemah dan rapuh. Namun, Cuhan bisa dengan jelas merasakan bau darah yang pekat dari tubuh pihak lain. Ini jelas merupakan aura yang hanya bisa diperoleh setelah mengalami pembantaian kejam yang tak terhitung jumlahnya. Aura ini menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Cuhan samar-samar sudah menebak siapa orang ini. Orang di belakangnya terbungkus jubah hitam. Dia memandang Cuhan, dan tawa menyeramkan terdengar dari balik jubah hitamnya. He he, Ailan, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jangan terlalu ceroboh saat menghadapi bocah ini. Begitu dia selesai berbicara, pria berjubah hitam itu perlahan melepas topi hitam di kepalanya, dan wajah suram setengah terbakar muncul di depan Cuhan. Kamu. Sekte Siuluo, Tuye. Dengan ini, Chuhen 100% yakin akan identitas orang di depannya. Jenius nomor satu dari Sekte Siuluo, Pangeran Darah, Suehe. Wanita muda bernama Ailan mencibir dan menatap Tuye dengan jijik. Lebih baik kamu menutupi wajahmu, itu menjijikan. Mata Tuye menjadi dingin, dan tatapannya ke arah Chuhen dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Luka bakar di wajahnya disebabkan oleh Chuhen. Meskipun dia berhasil melarikan diri dengan kekuatan mata iblis bintang 4 Chuhen di hutan gunung Mang, kulitnya telah terbakar para oleh api iblis pembakaran soliter. Jika itu adalah api biasa, tetua medis dari Sekte Siuluo akan mampu menyembuhkan Tuye. Namun, nyala api mata iblis Chuhen sangat mendominasi. Tetua Sekte Siuluo telah menggunakan segala macam metode, tapi dia masih tidak bisa menghilangkan luka bakar di wajahnya. Apa masalahnya? Chuhen bertanya dengan malas. Huff, aku mengagumi ketenanganmu, kata Tuye sengit. Chuhen tersenyum dan merentangkan tangannya, yang kalah tidak perlu mengatakan apapun. Anda, segera, tatapan Chuhen langsung menatap pemuda di depannya, yang memiliki senyum lucu di wajahnya. Saya bertanya-tanya mengapa Tuan Muda Suye yang terkenal membawa orang untuk mencegat saya selarut ini. He he, tidak apa-apa. Suye dia tersenyum tipis. Harus dikatakan bahwa senyuman pangeran darah sangat tampan, berbudaya, dan halus. Namun, tidak peduli bagaimana seseorang memandang senyuman pihak lain, ada aura yang membuat jantungnya berdebar-debar. 494. Pangeran Darah, Suye He. Dia adalah jenius nomor satu dari sekte surah dan eksistensi mengerikan yang berdiri di puncak piramida di seluruh prefektur seratus negara. Di bawah penampilan yang tampaknya lemah itu, sebenarnya ada banyak ahli yang telah kehilangan nyawa mereka karena dia. Di wilayah yang luas, ada banyak orang yang gemetar ketakutan ketika mendengar nama Tuan Muda Darah. Chuhen tidak menyangka pangeran darah tiba-tiba mencarinya pada saat pertemuan besar hukum pedang sudah dekat. Aku hanya ingin melihat seperti apa nyala api ungu yang dibicarakan Tuye. Suye He memiliki senyum malas dan sembrono di wajahnya saat dia menatap Chuhen di depannya dengan penuh minat. Inilah alasannya. Chuhen mengangkat kelopak matanya dan menunjukkan senyuman tipis dan dingin. Ternyata gadis berpakaian merah bernama Aylan terus-menerus menyerangnya untuk memaksanya menggunakan kekuatan api jahat pembakaran soliter. Namun, dia tidak menyangka bahwa dengan kekuatan Chuhen, dia akan mampu menjatuhkannya tanpa bantuan kekuatan batas garis darah. Maaf, tapi kemungkinan besar aku harus mengecewakanmu, jawab Chuhen tanpa rasa takut di wajahnya. Suye He mengangkat alisnya sedikit dan terus tersenyum, lalu, bagaimana jika aku bersikeras untuk menonton? Kalau begitu, kurasa kalian bertiga harus menyerang pada saat yang sama. Hua, arus dingin yang menggigit tiba-tiba menyebar. Tidak ada yang menyangka bahwa Chuhen benar-benar berani mengatakan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Siapa orang yang dia hadapi saat ini? Pangeran darah, Suye He. Kesombongan mutlak. Sebutir beras berani bersaing dengan matahari dan bulan. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara omong kosong seperti itu. Sudut mulut Suye He melengkum membentuk cibiran. Kamu mendekati kematian. Mata Tuye menjadi dingin saat dia memimpin dan melepaskan aura begelombang ke arah Chuhen. Cahaya berdarah muncul di sekujur tubuhnya seperti air mendidih, dan auranya sangat mencengangkan. Hah! Chuhen mencibir dan menusukkan tombak penghukum iblis di tangannya ke depan. Cahaya tombak yang dingin dan mendominasi melonjak dan langsung membombardir bagian depan Tuye. Bang! Konvergensi True Essence menyebabkan ledakan keras. Cahaya merah darah berkembang, dan momentum tombaknya sangat mencengangkan. Yuan sejati yang kuat di depan Tuye hancur oleh ujung tombak yang tajam. Apa? Ekspresi Tuye berubah drastis. Ia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan Chuhen menjadi lebih besar dibandingkan saat ia berada di hutan gunung Mang. Orang ini berhasil menerobos lagi. Namun, sudah terlambat bagi Tuye untuk memahaminya. Bang! Kilatan tombak yang tak terbendung menghantam bagian tengah dada Chuhen dengan kuat. Kekuatan kekerasan yang sebanding dengan gunung runtuh, menyebabkan riak muncul di udara. Tuye dikirim terbang dengan tombak Chuhen. Di sisi lain, Aylan sangat terkejut. Desir! Dia mengangkat lengan kanannya, dan seberkas cahaya merah keluar dari lengan bajunya. Dengan suara yang memekakan telinga, itu melingkari lengan kanan Chuhen yang memegang tombak penghukum iblis. Kembali ke sini. Aylan berteriak dengan dingin. Hei hei, Chuhen tertawa nakal, dan dengan menggoda berkata, Aku ingin tahu kemana kamu ingin aku pergi. Suara mendesing. Sebelum dia selesai berbicara, Chuhen tiba-tiba menyerah untuk mengejar Tuye. Kakinya bergerak, dan dia melompat ke udara, langsung menuju Aylan. Ekspresi Aylan berubah lagi. Dia telah berusaha menghentikan Chuhen melancarkan serangan putaran kedua terhadap Tuye. Namun, dia tidak mengira dia akan menyerah pada Tuye dalam sekejap dan malah menyerangnya. Dia sangat cepat sehingga Aylan bahkan tidak punya waktu untuk menarik cambuk merahnya untuk membela diri. Dengan tergesa-gesa, sosok Aylan melintas, dan dia mundur ke belakang seperti burung layang-layang yang gesit. Saat dia mundur, dia mengangkat tangannya dan menyerang Chuhen. Heh, terlalu lambat. Sudut mulut Chuhen melengkung menjadi senyuman setan. Saat Aylan berada kurang dari setengah meter di atas tanah, Chuhen sudah mengulurkan tangan kirinya. Gumpalan cahaya hitam merayapi seluruh lengannya seperti tanaman merambat, dan Yuan sejati yang sombong berkedip-kedip dan berdenyut dengan gelisah. Kekuatan yang kuat dan menindas melonjak ke arahnya. Pupil mata Aylan menyusut dengan keras, dan dia tanpa sadar berteriak, Kakak senior Suye, selamatkan. Uh, sebelum dia selesai berbicara, Aylan merasakan sensasi mencekik menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebuah tangan yang kuat dengan kuat mencengkeram lehernya yang seperti salju. Detik berikutnya, kekuatan yang menakjubkan mendorong Aylan mundur. Tangan Chuhen masih melingkari lehernya, dan dengan kuat membantingnya ke pohon raksasa. Bang! Yuan sejati berhamburan ke segala arah, dan serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Pohon raksasa di belakang Aylan meledak secara berurutan, dan dampak yang mengerikan menyebabkan seluruh tubuhnya mati rasa. Kidan darahnya melonjak, dan setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, tangan Chuhen masih mencengkeramnya seperti penjepit besi. Huh, kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kekuatan penindasan yang terpancar dari tubuh Chuhen membuat Aylan merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang yang dalam. Wajah pucatnya sudah dipenuhi kepanikan. Namun, pada saat inilah aura sedingin es dan tajam tiba-tiba datang dari belakang Chuhen. Heh, kamu terlalu lambat. Pangeran darah. Hati Chuhen sedikit khawatir. Kapan pihak lain tiba? Segera setelah itu, tangan kanan Suhehe dengan kuat menekan bahu Chuhen, dan segera setelah itu, dia mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi. Ruangan itu sedikit bergetar, dan selusin siklon berwarna merah darah dengan cepat berkumpul menuju tengah telapak tangannya. Dalam sekejap, tombak pendek tajam berwarna merah darah muncul di tangan kiri Suhehe. Senyuman dingin dan gembira muncul di wajah Suhehe. Aduh! Satu tangan jatuh, dan tombak pendek berduri itu merobek udara, menimbulkan aura kematian yang pekat saat menusuk ke arah kepala Chuhen. Bahaya yang akan segera terjadi, seperti kilatan petir. Tuye, yang tidak jauh, dan Ailan, yang berada di depan Chuhen, merasakan jantung mereka berdebar kencang. Tiba-tiba, Chuhen tiba-tiba menoleh, dan sepasang pupil yang dalam dan sedingin es tanpa sadar berubah menjadi ungu iblis. Tatapan tajamnya mencerminkan duri tajam yang mendekat dengan cepat. Ledakan! Aura agung dan tak berbentuk dilepaskan dari murid Chuhen. Empat titik hitam di kedalaman matanya bergetar hebat, dan cahaya ungu iblis memancar darinya. Bang! Suara teredam terdengar, dan tombak pendek berduri di tangan Suhehe hancur menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya ketika jaraknya kurang dari 5 cm dari mata kiri Chuhen. Pecahannya menari seperti debu dan melayang di udara. Ailan dan Tuye sama-sama mengungkapkan ekspresi ngeri. Chuhen telah menetralisir serangan Suhehe begitu saja. Hehe, lumayan, mata Suhehe menunjukkan cahaya bersemangat dan haus darah. Baginya, semakin kuat lawannya, semakin bersemangat dia. Aura pembunuh yang lebih dahsyat memenuhi udara, dan aliran udara antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi semakin dingin. Kalian semua, hentikan. Tiba-tiba, suara berat yang memekakkan telinga meledak di atas kepala mereka. Selusin sosok dengan aura kuat muncul. Mereka semua mengenakan baju besi yang bersinar, dan pedang tergantung di pinggang mereka. Masing-masing dari mereka memancarkan aura pedang dingin yang menggigit. Huff, jangan salahkan kami karena tidak sopan terhadap mereka yang berani berperilaku kejam di pavilion pedang surgawi kami. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berusia empat puluhan. Dia tinggi dan kokoh, dan dia membawa pedang yang berat di punggungnya. Saat dia memimpin semua orang untuk turun, aura pedang tak berbentuk menyebar, dan lingkaran rune pedang berbentuk spiral langsung muncul di tanah. Orang-orang ini adalah penjaga patroli pavilion pedang surgawi. Keributan pertempuran tadi telah menarik mereka ke sini. He he, maafkan aku, pertemuan besar hukum pedang sudah dekat, dan kami di sini untuk berdebat dan mempersiapkan kompetisi. Aku benar-benar minta maaf karena tidak sengaja mengganggu semua orang. Sue He tersenyum sembrono, lalu melepaskan tangan kanannya dari bahu Chuhen. Tuan muda berdarah. Ketika penjaga yang berpatroli melihat orang di depan mereka dengan jelas, ekspresi mereka berubah. Pihak lain sebenarnya adalah jenius terkuat dari Sekte Sura, Tuan muda darah Sue He. Kemudian, ketika mereka melihat Tu Ye, yang dalam keadaan menyesal, dan Ailan, yang tenggorokannya dicekik oleh Chuhen, mereka semakin tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah Chuhen bertarung sendirian melawan tiga murid inti Sekte Sura? Segera setelah itu, Chuhen dengan santai melepaskan Ailan. Sosok halus yang terakhir itu sedikit gemetar, dan tubuhnya yang mati rasa hampir membuatnya jatuh ke tanah. Beberapa tanda jelek telah muncul di lehernya yang semula cerah. Tuan muda Chuhen, apa yang terjadi? Tria parubaya yang memimpin membuka mulutnya dan bertanya. Chuhen adalah seseorang yang dibawakan Mufeng. Meskipun pavilion pedang surgawi tidak menyukainya, dia tetaplah Tuan muda. Karena dia dibawa kembali oleh Tuan muda, dia adalah tamu penting. Adapun Tuan muda darah Sue He, meskipun dia terkenal, dia masih anggota dari Sekte Shuro. Sebagai perbandingan, mereka seharusnya lebih condong ke arah Chuhen. Chuhen dengan acuh-ta'acuh melirik Sue He, lalu sedikit menganggukkan kepalanya. Bukan apa-apa, seperti yang dikatakan Tuan muda berdarah. Kami hanya berdebat di sini, dan tidak menyangka akan mengganggumu. Perdebatan. Pertukaran petunjuk ini sangat intens. Tria parubaya itu memiliki pemahaman yang diam-diam. Dia tahu bahwa Chuhen tidak ingin mempersulit mereka. Meskipun ini adalah pavilion pedang surgawi, identitas Sue He sangat luar biasa. Bahkan jika dia menyebabkan masalah, pavilion pedang surgawi tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Namun, pria parubaya itu benar-benar mulai memandang Chuhen dengan cara berbeda di dalam hatinya. Dalam keadaan seperti itu, dia sebenarnya mampu melukai Tu Ye dan menahan Aylan. Kekuatan seperti itu sungguh mengejutkan. Namun, Tuan muda darah Sue dia bukanlah orang yang baik hati. Sejauh yang diketahui semua orang, beruntung mereka tiba tepat waktu. Kalau tidak, Chuhen mungkin akan mendapat masalah besar. Ahem, karena tidak ada yang lain, kalian semua harus kembali dan istirahat. Pertemuan besar kitab suci pedang akan dimulai dalam beberapa hari, jadi kalian semua harus berhenti berlarian. Haha, kamu benar, Sue He tersenyum ringan dengan acuh tak acuh. Dia sedikit mengangkat tangan kanannya dan menatap Chuhen dengan senyum menggoda. Jangan berlarian, di sini cukup berbahaya. Arti dibalik kata-katanya sangat jelas. Chuhen juga tersenyum sembrono, dan membalas dengan belak-belakan. Itu benar, kalau kalian semua mau jalan-jalan, sebaiknya jalan-jalan bareng. Kalau cuma satu atau dua orang, bakalan mudah tenggorokan kalian remuk. Wajah Aylan dan Tu Ye menjadi dingin, dan mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Namun, emosi Sue He tidak berfluktuasi sedikitpun. Dia tersenyum sambil menatap Chuhen. Tatapannya seolah sedang melihat seseorang yang akan mati. Aku menjadi semakin tertarik padamu. Aku hanya tidak tahu apakah kamu akan mampu bertahan sampai hari pertempuran terakhir. 495 Di bawah, mediasi, tim patroli paviliun Pedang Surgawi, pertempuran pertama antara Chuhen dan Sue He telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Sue He hanya melakukan satu gerakan, tapi itu menunjukkan aura dan kekuatan yang sangat mengesankan. Nama, Pangeran Darah, memang pantas diterimanya. Dalam kontak singkat itu, Chuhen masih bisa merasakan tekanan dari Sue He. Seberapa kuat pihak lain, itu tidak diperlihatkan. Sejujurnya, Chuhen tidak terlalu yakin bahwa dia bisa bertarung melawan Pangeran Darah satu lawan satu. Tetapi pada saat yang sama, Chuhen bukanlah seseorang yang takut akan masalah. Siapa yang peduli dengan Tuan Muda atau keajaiban Anda? Begitu Anda melewati batasnya, dia tidak akan ragu untuk mengambil tindakan. Ketika Chuhen kembali ke puncak pedang menakutkan, hari sudah larut malam. Pegunungan besar itu sunyi, dan beberapa pelayan pedang yang berpatroli terlihat di kejauhan. Puncak pedang menakutkan adalah puncak utama paviliun pedang surgawi, dan orang-orang yang tinggal di sini pada dasarnya adalah petinggi paviliun. Adapun banyak orang jenius dan ahli dari berbagai sekte, mereka semua ditugaskan untuk tinggal di puncak lain. Jika bukan karena pengaturan pribadi Mu Feng, Chuhen dan Luo Mengcang tidak akan bisa hidup di puncak pedang yang menakutkan. Di tengah malam, bulan cerah menggantung tinggi di langit. Langit dipenuhi bintang-bintang yang menghiasi langit berbintang yang luas. Chuhen terbang ke bawah dan mendarat di alun-alun puncak pedang yang menakutkan. Ada banyak bangunan megah di alun-alun yang luas. Dan yang paling menarik perhatian adalah patung, pedang leluhur, di depan paviliun 100 Zhang di sisi utara alun-alun. Pendiri paviliun pedang surgawi, master paviliun pertama. Meski sudah berusia ribuan tahun, namun patung ini tetap memancarkan aura hikmat dan sakral yang tidak bisa dilanggar. Chuhen berjalan di depan patung pedang leluhur dan tanpa sadar menghentikan langkahnya. Dia tidak tahu kenapa, tapi sepertinya dia tanpa sadar datang ke sisi patung itu. Patung ini sepertinya memiliki kekuatan magis khusus yang menarik perhatian Chuhen. Di mana itu? Apa alasannya? Dia tidak tahu. Ini sungguh aneh. Chuhen bergumam pada dirinya sendiri, matanya sedikit menunjukkan kebingungan. Pada hari pertama dia datang ke paviliun pedang surgawi bersama Mu Feng, ketika Chuhen melewati patung pedang leluhur, dia samar-samar merasakan fluktuasi energi yang aneh. Energi itu sepertinya telah memobilisasi kekuatan batas garis keturunan di tubuh Chuhen. Apakah ini suatu kebetulan? Atau apakah itu hanya ilusi? Chuhen mengangkat kepalanya dan melihat patung di depannya. Di bawah sinar bulan yang redup, patung ini memancarkan aura kabur dan misterius. Wajah leluhur pedang itu tajam dan bersudut, dan dia tampak heroik dan luar biasa. Tapi tidak peduli bagaimana Chuhen mengamatinya, itu tampak seperti patung biasa. Selain kemegahannya, tidak ada yang istimewa darinya. Lupakan, hari itu, aku mungkin adalah seorang leluhur. Pedang, dan pedang leluhur Chuh, roh leluhur. Kemudian, dia bersiap untuk pergi. Namun, pada saat dia hendak mengalihkan pandangannya, sesuatu yang menyebabkan Chuhen merasakan hawa dingin di punggungnya terjadi. Dia tiba-tiba menemukan bahwa patung itu sedang menatapnya. Apa? Chuhen mengerutkan kening, menutup matanya, dan membukanya lagi. Benar saja, mata patung itu memang menatapnya. Mata pedang leluhur dengan jelas menatap langit di depannya. Chuhen mengingatnya dengan sangat jelas. Apa yang terjadi sekarang? Mata patung pedang leluhur memiliki daya tarik yang tidak dapat dijelaskan, yang membuat Chuhen sulit untuk memalingkan muka. Semakin dia melihatnya, semakin bingung Chuhen. Ledakan. Tiba-tiba, kemegahan merah tua yang aneh tiba-tiba muncul dari mata patung leluhur pedang. Mata pihak lain tampak seperti lautan luas dan tak terbatas, dan juga seperti langit tak terbatas di wilayah bintang. Daya tarik yang sangat kuat dengan kuat menarik kesadaran Chuhen dan menyatukannya. Langit dan bumi berputar, dan bintang-bintang bergerak. Apa yang muncul di depan Chuhen adalah dunia yang berdarah. Langit gelap, dan langit berlumuran darah. Bumi ditutupi gunung dan sungai, dan mayat ada di mana-mana. Di kejauhan, api perang dan asap perang terlihat di mana-mana. Udara dipenuhi dengan energi iblis ganas yang tak ada habisnya. Di depan Chuhen berdiri sosok besar, tingginya lebih dari seribu kaki. Sosok ini persis sama dengan patung pedang leluhur di paviliun pedang surgawi. Patung itu hidup. Chuhen menjadi semakin terkejut dan bingung. Di depan sosok besar ini, seberapa kecilkah Chuhen? Ki iblis-iblis yang tak ada habisnya menyelimuti dunia. Sosok ini berdiri dengan bangga di bawah kubah biru surga, seperti iblis jahat kuno. Pada saat ini, sosok itu memandang Chuhen. Meremehkan orang-orang biasa. Saat mata mereka bertemu, mata Chuhen tiba-tiba berubah menjadi merah yang aneh. Saat berikutnya, darah di tubuh Chuhen sepertinya tersulut, dan kebencian yang kuat serta niat membunuh memenuhi hatinya. Membunuh. Segala macam kebencian yang tak terkendali melonjak di hati Chuhen. Adegan dia dijebak oleh Wei Qingfan di Kekaisaran Bintang Suci dan kultivasinya dilumpuhkan serta tendon di lengan dan kakinya terputus tiba-tiba muncul di benaknya. Kemudian, adegan dia ditolak oleh 30 prefektur di ibu kota dan menderita segala macam kemunduran. Kemudian, adegan Longzhan sekarat untuk menyelamatkannya segera memenuhi pikirannya. Kebencian dan niat membunuh terus meningkat dan bertumpuk. Mata Chuhen berwarna merah darah, dan api amarahnya mulai berkobar dengan hebat. Hem, burung pipit api surgawi bersayap suci yang bersembunyi di tubuh Chuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Ia bergumam pada dirinya sendiri, apakah roh jahat telah muncul? Seharusnya tidak demikian, mungkinkah? Bas dengungan. Tiba-tiba, cahaya hitam pekat keluar dari tubuh Chuhen tak terkendali. Kekuatan tubuh caotik mulai beredar dan dilepaskan dengan sendirinya. Segera setelah itu, kebencian dan kemarahan yang mengalir dalam darah Chuhen segera diredam. Niat membunuh yang terus meningkat juga menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Dialun-nalun puncak pedang yang menakutkan. Lampu merah darah di mata Chuhen dengan cepat memudar. Kemudian, dia terkejut dan kesadarannya muncul. Dia segera merasa seperti baru saja bangun dari mimpi dan keluar dari ilusi. Apa yang terjadi padaku tadi? Ekspresi Chuhen sedikit kosong. Apa aku baru saja jatuh ke dalam ilusi? Dia melihat ke patung leluhur pedang di depannya lagi, hanya untuk melihat bahwa mata patung itu menatap ke langit luas di depannya dengan aura yang menakjubkan. Dia tidak menatapku. Segala sesuatu yang baru saja terjadi sudah tidak ada lagi. Pada saat ini, telapak tangan yang lebar dan lembut menepuk bahu Chuhen dengan lembut. Adik kecil, kamu baik-baik saja. Hmm. Chuhen terkejut. Dia menoleh ke samping dan melihat seorang pria parubaya berusia empat puluhan berdiri di depannya. Pria itu mengenakan jubah yang indah dan memiliki sikap yang luar biasa. Matanya yang lembut menunjukkan martabat seorang ahli. 496. Adik kecil, kamu baik-baik saja. Hmm. Melihat pria parubaya yang tiba-tiba muncul di belakangnya, Chuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia bahkan tidak menyadari ada seseorang yang mendekatinya. Apa yang salah? Apa saya mengganggu Anda? Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum tipis. Matanya yang lembut menunjukkan keagungan bawaan. Chuhen menggelengkan kepalanya dan tersenyum meminta maaf. Maaf senior, saya kebetulan lewat sini. Chuhen tahu bahwa semua orang di pavilion pedang surgawi menghormati dan menghormati patung leluhur pedang. Tidak sopan baginya melihatnya di tengah malam. Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, kamu Chuhen, kan? Ya, Chuhen mengangguk. Aku pernah mendengar ceritamu. Sejak dinasti bintang suci, kamu telah mengalami begitu banyak pasang surut di usia yang begitu muda. Itu benar-benar membuat kami, yang telah menjalani separuh hidup kami, merasa takjub. Chuhen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya telah mempermalukan diri saya sendiri di depan Anda, senior. Bolehkah saya bertanya siapa penatua pavilion pedang Anda? Pria itu tersenyum. Aku hanya pemalas peringkat satu. Aku kebetulan datang ke sini dan melihat bahwa kamu tidak bergerak di bagian bawah patung leluhur pedang, jadi aku sedikit penasaran. Kemudian, pria itu mengalihkan pandangannya ke arah patung dan mengubah topik. Adik, apakah kamu baru saja menemukan sesuatu? Jejak kebingungan muncul di mata Chuhen. Dia menjawab dengan hampa, saya tidak tahu. Sepertinya patung ini mengandung kekuatan khusus. Oh, kekuatan apa? Aku tidak tahu. Ini sangat kuat, tapi juga sangat berbahaya. Chuhen merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan ketika dia memikirkan keadaan pikiran yang baru saja dia alami. Entah kenapa, tapi kebencian dan dendam yang menumpuk di hatinya seakan meledak dalam sekejap. Itu diperbesar tanpa batas, dan dia memiliki keinginan untuk membunuh semua orang. Pria parubaya itu menepuk bahu Chuhen dan tersenyum lembut. Mungkin kamu terlalu lelah, kembali dan istirahat. Chuhen menganggupkan kepalanya dan tidak memikirkan pertanyaan ini lagi. Selamat tinggal, senior. Pergi. Kemudian, Chuhen meninggalkan Swat Edge Square. Saat pria parubaya itu menyaksikan sosok itu menghilang di malam hari, ada sedikit kekaguman di antara alisnya. Dia kurang lebih telah mendengar cerita pemuda ini. Bagi seorang pemuda dari dinasti biasa untuk dapat mencapai ketinggian seperti itu dalam waktu sesingkat itu sungguh terpuji. Kemudian, pria parubaya itu mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah lain. Feng Er, keluarlah. Berhenti bersembunyi. Terjadi keheningan sesaat sebelum serangkaian langkah kaki terdengar. Sesosok muda sedang berjalan ke arah mereka dari jauh. Orang ini tidak lain adalah Tuan Muda, Mu Feng. Di seluruh pavilion pedang surgawi, hanya ada satu orang yang bisa memanggil Mu Feng, Feng, Er. Dan itu adalah master pavilion pedang, Mu Siongkai. Pertemuan ayah dan anak itu tidak berlangsung santai. Suasananya tampak sedikit canggung. Kecanggungan ini berawal dari Mu Feng. Pria di depannya memanggilnya, ayah, membuatnya merasa agak tidak nyaman. Ini sudah larut malam. Apakah kamu belum tidur? Mu Siongcai bertanya. Apa hubungannya denganmu? Jawab Mu Feng. Mu Siongcai sedikit mengernyit. Tidak bisakah kamu berbicara kepadaku dengan sikap yang lebih baik? Apa? Apakah Anda ingin mematahkan tiga tulang rusuk saya dengan tendangan? Ayo, ayo, ayo. Lebih baik kau tendang aku sampai mati agar kau tidak perlu melihatku lagi. Mu Feng mengambil posisi berdiri dan menunjuk ke dadanya. Mu Siongcai menghela nafas lega. Ada sedikit rasa bersalah di matanya. Sekarang kalau dipikir-pikir lagi, dia memang agak terlalu bertangan berat. Aku akan kembali tidur. Lakukan sesukamu? Jawab Mu Feng malas dan berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar. Ada apa sekarang? Mu Siongcai merenung sejenak. Sedikit keraguan melintas di matanya sebelum dia berkata, ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu setelah pertemuan besar SWOT Kodex berakhir. Karena kau di sini sekarang, aku akan memberitahumu. Merasakan ada yang salah dengan nada bicara pihak lain, Mu Feng berhenti dan berbalik. Bicaralah dengan cepat, aku sedang terburu-buru. Mu Siongcai menunjuk ke patung pedang leluhur dan berkata, apakah kamu tahu siapa ini? Apakah kamu tidak ingin berbicara omong kosong? Bahkan orang bodoh pun tahu siapa pendiri SWOT Pavilion. Jika di masa lalu, jika Mu Feng berbicara kepada Mu Siongcai dengan nada seperti itu, dia mungkin akan ditendang 10 meter setelah 3 kalimat. Namun, setelah Mu Feng kembali dari kerajaan Bintang Suci, sikap Mu Siongcai berangsur-angsur berubah. Meskipun Mu Feng berbicara kasar, Mu Siongcai tidak marah sama sekali. Itu benar, dialah yang mendirikan pavilion pedang surgawi. Mu Siongcai menegaskan dan melanjutkan, selain itu, dia juga nenek moyang klanmu kita. Oh, Mu Feng tercengang. Dia tanpa sadar berseru, jadi, kamu adalah cicitnya. Wajah Mu Siongcai menjadi gelap. Kata-kata ini terdengar seperti dia sedang memarahi seseorang. Tapi apa hubungannya ini denganku? Bukankah dia meninggal 8 atau 900 tahun yang lalu? Tahukah kamu gelar nenek moyang kita? Judul apa? Pedang setan. Mu Siongcai mengucapkan dua kata ini dengan jelas dan sungguh-sungguh. Matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Pedang setan. Mu Feng mematuk kepalanya. Mem, kedengarannya sangat menakutkan. Berbicara tentang kebangkitan pavilion pedang surgawi kita, ada sejarah khusus. Pada awalnya, nenek moyang kita hanyalah seorang siapa-siapa tanpa latar belakang keluarga. Dia hanya berbakat di bidang ilmu pedang. Namun, dunia yang luas tidak pernah kekurangan orang-orang jenius. Hanya satu ilmu pedang saja masih jauh dari cukup baginya untuk menonjol. Untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi dalam ilmu pedang dan marsial dao, leluhur saya secara tidak sengaja memasuki dunia rahasia yang disebut domain surga pemakaman kuno. Domain surgawi pemakaman kuno. Mata Mu Feng berbinar. Ketertarikannya tidak bisa tidak bangkit. Mu Siongcai berhenti sejenak, lalu melanjutkan, saya tidak dapat mengetahui secara pasti tempat seperti apa, wilayah pemakaman kuno surgawi, itu. Namun, di wilayah surgawi, leluhur saya tiba-tiba mengalami mutasi garis keturunan. Dari pertempuran biasa garis keturunan tubuhnya, dia menjadi tubuh mendalam pedang iblis. Tubuh pedang iblis ini adalah batas garis keturunan teratas dari tubuh mistik. Jika kekuatan garis keturunan itu diaktifkan sepenuhnya, ia bahkan dapat bersaing untuk tubuh suci. Berjuang untuk tubuh suci. Apa aku salah dengar? Ketertarikan Mu Feng segera meningkat. Namun, dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada meremehkan, jangan coba-coba menipuku. Bukankah aku adalah tubuh mistik pedang iblis? Saya tidak melihat betapa kuatnya itu. Tidak hanya Mu Feng, tetapi Mu Xiong Chai juga memiliki batas garis keturunan pedang iblis. Meskipun kekuatan mereka cukup kuat, itu masih jauh dari mencapai level perjuangan untuk tubuh suci. Ini adalah sesuatu yang paling diketahui Mu Feng. Mu Xiong Chai tersenyum dan menatapnya dengan serius. Itu karena tubuh mistik pedang iblismu belum diaktifkan. Tepatnya, itu masih di level terendah. Kamu masih harus menyelesaikan terobosan dan meningkatkan. Mu Feng ragu, bagaimana cara mengaktifkannya? Mu Xiong Chai memandangi patung pedang leluhur. Saat itu, Nenek Moyang kita meninggalkan kekuatan garis keturunan yang kuat di patung ini. Dengan menggunakan kekuatan ini, kita dapat mengaktifkan tubuh mistik pedang iblis yang sebenarnya. Mu Feng juga mengalihkan pandangannya ke arah patung itu. Auranya yang mengesankan dipenuhi dengan kekuatan dingin yang menggigit. Ada lagi keheningan singkat. Mu Feng bertanya, mengapa kamu memberitahuku hal ini sekarang? Meskipun dia biasanya sembrono dan riang, pada kenyataannya, Mu Feng adalah orang yang ceroboh dan teliti. Secara logika, Mu Xiong Chai seharusnya memberitahunya tentang hal ini sejak lama. Mengapa dia menundanya selama bertahun-tahun? Setelah hening beberapa saat, Mu Xiong Chai tampak ragu-ragu. Lalu, dia kembali menatap Mu Feng dan berkata, Aku harap kamu bisa mengambil aliposisi Master Pavilion Pedang. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, murid Mu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Mu Xiong Chai akan membiarkan dia mengambil aliposisi Master Pavilion Pedang. Di mata pihak lain, bukankah dia adalah kantong jerami? Ini terlalu tidak terduga. Mungkinkah pihak lain menemukan hati nuraninya dan ingin berbaikan? Dengan sangat cepat, Mu Feng menolak gagasan ini. Dia memahami karakter Mu Xiong Chai dengan sangat baik. Pihak lain menganggap Pavilion Pedang Surgawi lebih penting daripada siapapun. Dia pasti tidak akan menyerahkan fondasi besar sekte ini kepada anak tas jerami ini untuk dikelola. 497 Apa sebenarnya motif Mu? Mu Feng menatap wajah Mu Xiong Chai yang luar biasa dengan tatapan mendalam di matanya. Berdasarkan pemahaman mendalam putranya terhadap ayahnya, Mu Feng tahu bahwa Mu Xiong Chai tidak akan tiba-tiba mengambil keputusan seperti itu. Dengan kepribadian Mu Xiong Chai, dia hanya akan membuat keputusan seperti itu setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Aku hanya punya satu tujuan, dan itu adalah agar kamu mewarisi jubahku dan menjadi Master baru dari Pavilion Pedang Surgawi. Mu Xiong Chai mengulangi kata-katanya sebelumnya, dan nada suaranya menjadi lebih tegas. Mengapa? Karena kamu adalah kandidat yang paling cocok. Hei, itu tidak mungkin karena aku anakmu, kan? Lalu bagaimana dengan Jian Aonan? Dia adalah murid langsungmu, orang nomor satu dari tujuh keajaiban absolut, Pedang Absolut. Saya khawatir seluruh Pavilion Pedang Surgawi berpikir bahwa dia adalah Master Pavilion berikutnya. Menurut Anda, apakah posisi Master Pavilion hanya bisa diwarisi oleh seseorang yang bermargamu? Mu Feng mencibir. Mu Xiong Chai menggelengkan kepalanya dan berkata, garis keturunan Aonan tidak cocok untuk mengembangkan teknik pembantaian setan pagoda besar, dan sulit baginya untuk mengendalikan kekuatan Pedang Pagoda. Jadi, hanya kamu yang bisa menyelesaikannya. Pedang Pagoda adalah harta karun Pavilion Pedang Surgawi, dan itu adalah Pedang Iblis Tingkat Sage. Adapun teknik pembantaian setan pagoda besar, Mu Feng tidak tahu banyak tentangnya. Melihat kebingungan di mata Mu Feng, Mu Xiong segera menjelaskan, saat itu, ketika leluhur berada di domen surga pemakaman kuno, batas garis keturunan mengalami mutasi yang didapat, dan setelah mencapai tubuh mendalam Pedang Iblis, dia juga memperoleh Pedang Sang Buddha dan Seni Setan Pagoda Besar. Mengandalkan ketiga keberuntungan ini, budidaya leluhur meningkat dari hari ke hari, dan dengan satu serangan pedang, dia mengalahkan semua ahli di wilayah tersebut, dan menciptakan alam surgawi. Pavilion Pedang. Jadi begitulah adanya. Mu Feng terkejut. Hei, kupikir Jian Aonan adalah anak haramu. Jadi dia tetap anak baptismu. Mu Xiong Chai marah sekaligus geli. Dibandingkan dia, kamu lebih cocok. Mana yang lebih kuat, mantra pembantaian setan pagoda besar atau Pedang Setan yang mengejutkan surga. Keduanya tidak dapat dibandingkan sama sekali. Hingga saat ini, saya adalah satu-satunya di seluruh pavilion Pedang Surgawi yang telah mempelajari mantra pembunuh setan pagoda besar. Dan saya telah memutuskan untuk memberikan kitab suci ini kepada Anda. Tunggu, aku belum menyetujuinya. Mu Feng segera berhenti dan dengan sungguh-sungguh berkata, saya tidak akan menjadi master pavilion, dan saya tidak ingin mengelola sekte ini. Sejujurnya, saya benci semua orang di sini, termasuk Anda, ayah saya. Harus dikatakan bahwa kata-kata ini sangat menyakitkan. Setelah mengatakan ini, Mu Feng merasa sedikit menyesal. Dia mengendus dan berbalik untuk pergi. Aku akan pergi dulu. Ada pun siapa yang harus dipilih sebagai master pavilion berikutnya, kamu dapat meluangkan waktu untuk memilih. Bagaimanapun, Anda baru berusia empat puluhan. Dengan kultivasi Anda, hidup selama dua hingga tiga ratus tahun seharusnya tidak menjadi masalah. Pasti ada kandidat yang cocok. Tidak ada waktu. Beberapa kata yang sangat berat terdengar dari belakangnya. Langkah kaki Mu Feng tanpa sadar berhenti, dan dia sedikit condong ke samping. Apa maksudmu? Saat saya mengembangkan seni pembantaian setan pagoda besar tingkat terakhir, saya membuat kesalahan. Hati Mu Feng tidak bisa menahan gemetar. Dia menoleh. Pria di depannya itu asing dan sangat familiar. Tidak peduli bagaimana situasinya, dia adalah pria yang luar biasa dan mendominasi dengan penampilan yang mengesankan. Pada saat ini, Mu Feng dengan jelas melihat jejak kerapuhan yang berbeda di kedalaman mata pihak lain. Kerapuhan seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Mu Feng sebelumnya. Benar-benar ada perubahan yang tidak diketahui pada tubuh Mu Siong Chai. Kesalahan. Mata Mu Feng sedikit menyipit, dan dia berkata dengan suara rendah, Apakah aku akan mati? Ekspresi Mu Siong Chai sangat tenang, seolah dia sudah melihatnya. Dia menjawab, untuk sementara tidak. Artinya, masih ada harapan. Mungkin. Karena masih ada harapan, mengapa kamu terburu-buru menyerahkan posisi Master Pavilion kepadaku? Untuk berjaga-jaga. Percakapan antara ayah dan anak itu terdengar tenang dan tanpa emosi. Mengapa ada kesalahan? Mu Feng masih bertanya dengan tenang, tapi matanya tertuju pada pihak lain. Karena tubuh pedang iblis suan adalah garis keturunan yang bermutasi. Dibandingkan dengan garis keturunan yang terbangun secara bawaan, itu lebih sulit untuk dikendalikan. Dan begitu tubuh pedang iblis suan diaktifkan, kekuatan garis keturunan akan meningkat pesat, dan aura jahat asli akan meningkat. Membentuk kerusuhan yang aneh, kekuatan semacam itu dapat dengan mudah membangkitkan iblis hati. Mu Siong Chai menjelaskan. Cahaya dingin melintas di mata Mu Feng, dengan kata lain, tubuh pedang iblis suan pada awalnya adalah garis keturunan jahat. Meskipun kekuatannya kuat, sulit untuk dikendalikan secara normal. Selain itu, apa yang disebut seni pembantaian setan pagoda besar akan meningkatkan kekuatan garis keturunan, jadi semakin jauh, semakin sulit untuk dikendalikan, bukan? Kamu bisa memahaminya seperti itu, tapi aku bisa membimbingmu. Sudah cukup, Mu Siong Chai. Mu Feng menegur pihak lain dengan tegas. Matanya diliputi cahaya merah, dan dia menatap lurus ke arah pihak lain dengan kebencian. Sepertinya aku seharusnya tidak menaruh harapan apapun padamu. Kupikir sikapmu terhadapku telah berubah akhir-akhir ini karena kamu akhirnya mau menerimaku. Ternyata inilah tujuanmu. Emosi Mu Feng menjadi semakin tidak stabil. Seluruh tubuhnya gemetar, dan sepertinya ada air mata yang mengalir di matanya. Dia sangat kecewa, dan dia berkata dengan suara gemetar. Kamu sendiri yang gagal, dan sekarang kamu ingin memaksakan, keengganan dan harapan, kamu kepadaku. Di matamu, hanya ada pavilion pedang surgawi, hanya dirimu sendiri, hanya pedangmu itu. Pernahkah kamu berpikir bahwa aku akan mengikuti jejakmu? Bagaimana jika saya juga gagal? Bagaimana jika ada masalah saat berkultivasi? Pernahkah Anda memikirkan hal ini? Ayah kandungku. Keluhan, kebencian, dan kekecewaan. Emosi yang telah terpendam selama lebih dari sepuluh tahun meledak dalam sekejap. Mu Siong Kai berdiri di tempatnya dan diam-diam menatap Mu Feng, yang sedang melampiaskan amarahnya. Tidak ada satupun riak di wajahnya yang tenang, seolah tidak ada sedikitpun perubahan pada emosinya. Pavilion pedang surgawi adalah karya hidup para leluhur. Sebagai keturunan keluargamu, kamu harus melindunginya. Suara acu-ta'acu itu sekeras pelat baja. He he, Mu Feng tertawa, dan tawanya sangat menghina. Dia mengepalkan tangannya, dan suaranya rendah dan tegas. Mu Siong Kai, aku juga akan memberitahumu hari ini bahwa aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan, dan aku tidak akan membiarkanmu mengatur nasibku. Kamu tidak layak, juga, tolong hiduplah dengan baik. Jangan mati dalam beberapa hari. Kalau tidak, orang akan mengira aku membuatmu marah sampai mati. Saya tidak sanggup menanggung kejahatan ini. Setelah berbicara, Mu Feng berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Mu Siong Kai berdiri di tempat yang sama, dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Sejujurnya, dia tidak pernah berpikir bahwa emosi Mu Feng akan menjadi tidak terkendali. Kebencian antara ayah dan anak selama hampir 20 tahun telah terakumulasi sedemikian rupa. Sejak muda, keduanya belum pernah bertemu lebih dari 10 kali. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 tahun telah berlalu. Dalam hati Mu Feng, dia mungkin sangat kecewa. Saat itu sudah larut malam, dan udara semakin dingin dan suram. Bulan Sabit bersembunyi di balik awan suram, dan terasa sepi seperti sosok kesepian di alun-alun. Di ruangan yang luas dan terang, Chu Hen duduk bersila di tempat tidur. Setelah sekian lama, hatinya akhirnya tenang. Sebelumnya, setelah kembali dari Swat Edge Square, Chu Hen samar-samar merasa bahwa keadaan pikirannya tampak sedikit kacau. Jika itu adalah hari biasa, dia akan dapat menenangkan keadaan pikirannya dalam waktu minum teh. Butuh setengah jam penuh baginya untuk perlahan-lahan menjadi tenang. Lupakan saja, jangan terlalu banyak berpikir. Tinggal lima hari lagi sampai pertemuan besar hukum pedang, aku harus bersiap dengan baik. Awalnya, Chu Hen berencana mencari Luo Mengcang setelah kembali. Namun, dia bertemu dengan sekelompok orang dari Sekte Surah di sepanjang jalan, dan juga tinggal di Swat Edge Square. Ketika dia kembali, lampu di kamar Luo Mengcang mati, jadi Chu Hen tidak mengganggu istirahatnya. Dia berpikir bahwa dia akan mencarinya keesokan harinya. Segera, Chu Hen menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, dan mulai berkultivasi. Galaksi Sembilan Surga sangat mempesona. Nebula yang luas itu tidak terbatas dan misterius. Berdengung. Pada saat ini, seberkas cahaya perak turun dari langit seperti sungai surgawi, langsung mendarat di halaman di sayap barat puncak pedang yang menakutkan. Namun, pancaran cahaya yang turun tidak menarik perhatian siapapun. Segera setelah itu, pancaran cahaya kedua turun dan tiba di lokasi yang sama. Kedua pancaran cahaya ini berasal dari bintang Al-Qaid dan bintang Mizar Biduk. Mereka tidak jelas dan misterius. Aliran energi bintang yang tak ada habisnya berkumpul di satu tempat, dan tanpa disadari, seolah-olah diam-diam mencuri esensi penciptaan langit dan bumi. Berdengung. Namun, setelah sekitar setengah jam, berkas cahaya ketiga turun lagi. 498. Langitnya tinggi dan awannya terang, dan awannya masih ada. Di pagi hari, Chu Hen perlahan membuka matanya, dan matanya yang cerah bersinar dengan cahaya perak seperti bintang. Kekuatan bintang yang tertinggal di luar tubuhnya dengan cepat menyatu ke dalam tubuhnya, dan kekuatan yang melimpah dan stabil memenuhi seluruh tubuhnya. Al-Yot chapter, level ketiga memang jauh lebih kuat dari dua level pertama. Tadi malam, Chu Hen sudah mulai mengolah, Kitab Suci Bintang 7, tingkat ketiga. Metode budidaya Bab Al-Yot diperlukan untuk mencapai alam Void Piercing tingkat keempat untuk dapat berkultivasi. Level berikutnya adalah standar level ketujuh dari alam Void Piercing. Adapun tiga level terakhir, diperlukan budidaya alam mendalam bumi untuk dapat mulai berkultivasi. Pada saat ini, Chu Hen tidak bisa tidak memikirkan lelaki tua di dinasti bintang suci. Selama beberapa dekade, pihak lain telah bersembunyi di istana untuk mengembangkan, Kitab Suci Bintang 7, dan dia tidak tahu sampai tingkat mana dia telah mengembangkannya. Saya khawatir orang tua itu seharusnya sudah berkultivasi ke tingkat keempat. Kata Chu Hen pada dirinya sendiri. Ketika lelaki tua itu muncul sebelumnya, bisa dikatakan dia sangat kuat. Dilihat dari momentum yang ditunjukkan pihak lain, kekuatan pihak lain kemungkinan besar telah mencapai puncak alam Void Piercing tingkat ke-9, dan tidak jauh dari alam mendalam bumi. Untuk Chu Hen saat ini, tingkat ke-9 dari alam penusuk kekosongan masih merupakan ketinggian yang tidak dapat ditandingi. Jika dia ingin menyelesaikan balas dendamnya, itu akan memakan banyak waktu. Tapi tidak peduli apa, sumpah darah yang dia buat di awal harus dipenuhi, dan pertikaian darah Long San harus dibalas. Dinasti Bintang Suci, aku, Chu Hen pasti akan kembali. Chu Hen mengepalkan tangannya, dan matanya bersinar karena tekat. Sentuhan kebencian dan niat membunuh diam-diam dilepaskan dari hatinya. He he. Saat ini, ada ketukan kecil di pintu. Chu Hen, kamu kembali. Mengcang. Hati Chu Hen cerah, dan emosi negatif di hatinya langsung hilang. Dia segera turun dari tempat tidur, mengambil dua langkah ke pintu, dan membukanya. Ya, aku kembali. Melihat sosok cantik dan halus di depannya, suasana hati Chu Hen membaik dalam sekejap. Oh, Luo mengsang mengangguk, lalu mengerucutkan bibirnya dan bergumam dengan suara rendah, kamu tidak mencariku ketika kamu kembali. Apakah kamu harus menunggu aku mencarimu? Chu Hen dengan lembut menggaruk hidung kecil pihak lain yang tinggi dan halus, dan ada sedikit kelembutan di antara alisnya. Aku kembali tengah malam tadi malam dan melihat lampu di kamarmu mati. Aku tidak ingin mengganggu istirahatmu. Aku hendak keluar mencarimu, lalu kamu datang. Benar-benar, mata indah Luo mengcang menyipit ke arahnya dengan sedikit keceriaan. Tentu saja ini nyata. Baiklah, aku memaafkanmu. Juga, terima kasih atas sapu tangannya. Chu Hen mengeluarkan syal sutra dari tangannya seolah sedang melakukan trik sulap. Luo mengcang tersenyum saat melihatnya dan mengambilnya. Namun, Chu Hen membalikan lengannya dan mengambil kembali syal itu. Ini adalah milikku. Ini jelas milikku, kembalikan padaku, kata Luo mengcang. Apa, bukankah kamu memberikannya padaku? Chu Hen tersenyum. Luo mengcang tidak mengatakan apapun. Dia memperhatikan saat Chu Hen meletakkan syal di pelukannya seolah itu adalah harta karun, dan senyum tipis muncul di wajah cantiknya. Ayo pergi. Setelah Chu Hen menyimpan syalnya, dia berkata, aku akan menemanimu berkeliling selama beberapa hari ke depan. Kamu tidak berkultifasi lagi. Luo mengcang sedikit terkejut. Hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum pertemuan besar kode pedang. Dengan kepribadian Chu Hen, dia harus memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk meningkatkan kekuatannya. Chu Hen menggelengkan kepalanya. Istriku lebih penting. Siapa istrimu? Tak tahu malu. Pipi Luo mengcang sedikit merah, dan matanya seperti riak saat dia menjawab dengan sedikit ketidakpuasan. Meski dia tidak senang dengan hal itu, ada sedikit rasa manis dan bahagia di hatinya. Itu hanya masalah waktu saja. Ayo pergi. Ayo kita saksikan matahari terbit. Pukul berapa sekarang? Matahari siapa yang begitu malas? Itu baru keluar sekarang. Tidak masalah. Kalau kita tidak bisa melihat matahari terbit, kita lihat saja matahari terbenamnya. Jika kita tidak bisa melihat matahari terbenam, kita hanya akan melihat bintang dan bulan. Apapun yang ingin kamu lihat, aku akan menemanimu. Huff, lidahnya sangat fasih. Aku ingin tahu dari mana kamu belajar omong kosong seperti itu untuk menipu wanita muda. Aku tidak akan berbohong padamu. Cuhen dengan santai memegang tangan Luo Mengshang yang lembut dan ramping dan membawanya keluar. Luo Mengshang mengizinkannya memegang tangannya dan tidak melawan sama sekali. Jarang sekali Cuhen bisa bersantai. Ditambah dengan kehadiran Luo Mengshang, suasana hatinya sangat riang. Apa yang terjadi tadi malam terlintas di benak mereka? Mereka berdua bermain-main di berbagai tempat pemandangan terkenal di pavilion pedang surgawi. Hari ini, Luo Mengshang mengenakan gaun bermotif bunga putih. Dia memiliki temperamen yang halus dan sangat cantik. Rambut panjangnya yang indah diikat dengan pita hijau di bagian belakang kepalanya. Dia ringan dan lincah, dan kemanapun dia pergi, dia akan menjadi pusat perhatian. Menjelang pertemuan besar kode pedang, para jenius dan selebriti yang tak terhitung jumlahnya dari dunia luar telah berkumpul di pavilion pedang surgawi. Banyak orang berkumpul di hampir setiap tempat pemandangan di pegunungan. Dan kombinasi Cuhen dan Luo Mengshang sangat menarik perhatian. Namun ketika mereka melihat Luo Mengshang memegang erat lengan Cuhen, banyak pemuda yang merasa iri dan cemburu. Platform Pencucian Pedang Ini adalah tempat yang disukai banyak murid pavilion pedang surgawi untuk berlatih ilmu pedang mereka. Platform pedang dibangun di atas puncak gunung. Di sisi Tenggara terdapat puncak gunung yang sangat besar, sedangkan di sisi Barat Laut terdapat lembah. Di depannya, air terjun mengalir turun seperti mata air perak, dan burung bangoroh melebarkan sayapnya dan membubung tinggi di langit. Dan di platform pedang, lebih dari seratus murid pavilion pedang surgawi sedang duduk. Semua murid ini dikelilingi oleh energi pedang yang kuat. Semua orang duduk di tempat yang sama tanpa bergerak, diam seperti batu. Saat mereka menarik dan membuang nafas, mereka menggunakan ki mereka untuk mengendalikan energi pedang. Energi pedang yang agung itu seperti air terjun yang berkumpul di langit di atas seratus murid pavilion pedang surgawi. Energi pedang berputar secara teratur, dan setiap aura sangat stabil. Tidak ada konflik antara energi pedang, dan itu sungguh mengagumkan. Pavilion pedang surgawi memang layak disebut sebagai tanah suci ilmu pedang. Tingkat kendali atas energi pedang ini sungguh terampil. Akan baik-baik saja jika hanya ada selusin orang, tetapi lebih dari seratus dari mereka menggunakan ki mereka untuk mengendalikan energi pedang pada saat yang sama, dan mereka masih bisa melakukannya dengan mantap. Ini benar-benar menarik perhatian pembuka. Sword Code Grand Mid tahun ini pasti akan menjadi pertarungan yang sengit, dan pasti akan lebih seru dari tahun-tahun sebelumnya. Aku pikir juga begitu. Tujuh keajaiban absolut semuanya ada di sini, kan? Tidak semua, Blat Absolut Langli terbunuh. Ya, saya juga mendengar bahwa dia dibunuh oleh pendatang baru dari Sekte Seribu Bangau. Tapi kemudian saya mendengar bahwa pendatang baru tersebut telah meninggalkan Sekte Seribu Bangau. Dibandingkan dengan tujuh keajaiban absolut, saya khawatir orang-orang lebih menantikan empat Tuan Muda Hebat. Kau benar, ku dengar Tuan Muda Sue dari Sekte Asura dan Tuan Muda Yuan dari Sekte Seribu Bangau telah tiba. Tuan Muda Yi dari Sekte Roh Dunia lain, Cuiki, juga sedang dalam perjalanan. Adapun Tuan Muda Giok dari kota Ujung Bulan, Chang Yuze, sepertinya dia tidak berniat berpartisipasi dalam pertemuan besar Kode Pedang. Oh, Tuan Muda Jade tidak berpartisipasi. Mengapa? Saya dengar dia sedang mengasingkan diri. Sayang sekali, dalam hal kekuatan provinsi secara keseluruhan, Tuan Muda Jade adalah yang terkuat dari empat Tuan Muda Hebat. Sayang sekali dia tidak ada di sini. Namun, bisa menyaksikan tingkah laku Tiga Tuan Muda lainnya membuat perjalanan ini sepadan. Pembicaranya tidak bermaksud apa-apa, tetapi pendengarnya yang bermaksud apa-apa. Cuhen, yang berdiri di samping Luo Mengchang, diam-diam kagum. Pertemuan besar Kode Pedang ini benar-benar merupakan pertemuan para jenius. Setiap lima tahun sekali, ada banyak orang jenius yang muncul di provinsi ini. Hei hei hei, Cuhen, kalian di sini. Kamu sudah lama mencariku. Pada saat ini, Mu Feng buru-buru berlari dan mengibaskan keringat di dahinya. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Yo, sepertinya kamu tidak jahat. Anda telah mewarisi keahlian saya. Cuhen tersenyum, dengan tidak senang memutar matanya ke arah pihak lain, dan berkata, Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak tahu kamu mengganggu kami? Huff, menurutmu aku datang ke sini dengan sukarela. Seseorang sedang mencarimu, Mu Feng cemberut dengan tidak senang. Oh, siapa yang mencariku? Saat dia selesai berbicara, sosok cantik dengan rambut ungu panjang berjalan keluar dari belakang Mu Feng. Dia memiliki penampilan yang sangat cantik dan temperamen yang halus. Dia tidak kalah dengan Luo Mengxiang, yang berada di samping Cuhen. 499 Pengajar Melihat sosok cantik berambut ungu di belakang Mu Feng, mata Cuhen mau tidak mau bersinar dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Itu tidak lain adalah si kecantikan dari Sekte Seribu Bangau, Silan. Mu Feng mengulurkan tangannya dan meninju Cuhen, lalu dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku bertanya-tanya mengapa kamu harus lari ke Sekte Seribu Bangau. Ternyata, Anda pergi ke sana karena instruktur Silan. Setelah itu, Silan menghampiri mereka. Saat dia hendak berbicara, dia sedikit terkejut. Dia melihat Luo Mengxiang saat ini memegang lengan Cuhen, terlihat sangat intim. Kamu berdua. Oh, Cuhen pulih dari keterkejutannya dan berkata sambil tersenyum, Instruktur, Anda kenal dia. Dia mengcang dari Imperial Martial Academy. Luo Mengcang dengan lembut melepaskan lengan Cuhen dan menyapanya dengan sopan. Halo, kakak Silan. Di masa lalu, Luo Mengcang memanggil instruktur langsungnya, Hong Lian, sebagai kakak perempuan. Oleh karena itu, dia secara alami memanggil Silan sebagai kakak perempuan. Silan menganggup dan menjawab dengan senyum tipis, Ya, halo. Lama tidak bertemu. Guru, aku Cuhen sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Silan menggelengkan kepalanya ringan dengan ekspresi lembut di matanya. Tidak apa-apa, aku sudah mengetahui apa yang terjadi di Gunung Mang. Kamu tidak bersalah, jadi tidak perlu meminta maaf padaku. Cuhen menghela nafas lega. Tidak apa-apa selama dia tidak marah. Ketika sampai pada masalah dia meninggalkan Sekte Seribu Bangau, Cuhen paling takut Silan akan marah. Bagaimanapun, dia selalu menaruh harapan besar padanya. Saat itu, Cuhen pergi dengan marah karena dia punya dendam dengan Koutian. Di permukaan, Cuhen tidak melakukan kesalahan apapun. Namun, dalam hal kasih sayang, dia sedikit banyak akan mengecewakan Silan. Aku masih harus berterima kasih karena telah membunuh Langli untukku. Guru, jangan katakan itu. Urusanmu adalah urusanku, kata Cuhen dengan sungguh-sungguh. Mata indah Silan berbinar, dan wajah cantiknya melembut. Di saat yang sama, ada sedikit keraguan di matanya. Cuhen mengangguk sedikit dan bertanya dengan ragu, apa yang ingin kamu katakan? Silan ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, Master Sekte memanggilku sebelum aku datang ke pavilion pedang surgawi. Dia menyuruhku untuk mencoba yang terbaik untuk membujukmu agar kembali ke Sekte Seribu Bangau. Begitu dia mengatakan ini, Mu Feng dan Luo Mengxiang sama-sama menatap Cuhen. Sepertinya Cuhen telah cukup menarik perhatian para petinggi dari Sekte Seribu Bangau, dan Master Sekte dari Sekte Seribu Bangau menyadari bahwa Silan datang untuk membujuknya. Apakah kamu ingin aku kembali? Cuhen bertanya. Silan jelas merupakan orang yang sangat penting bagi Cuhen. Dia bukan hanya seorang guru, tapi dia juga seorang teman. Terlebih lagi, dia sudah seperti anggota keluarga baginya. Jika Silan memintanya kembali, maka Cuhen pasti setuju. Namun, yang mengejutkan mereka, Silan justru menggelengkan kepalanya. Luo Mengxiang dan Mu Feng cukup terkejut dengan jawabannya. Aku tidak ingin memberi tekanan apapun padamu. Silan menjawab, kamu tidak perlu mengkhawatirkan perasaanku. Aku hanya membantu Master Sekte menyampaikan pesan. Terserah Anda untuk memutuskan apakah Anda ingin kembali atau tidak. Silan memahami karakter Cuhen dengan sangat baik. Jika itu tidak melewati garis bawah Cuhen, maka dia tidak akan mempermasalahkannya. Namun, Cuhen memilih untuk pergi tanpa ragu-ragu, jadi itu cukup untuk menunjukkan betapa marahnya dia. Karena dia sudah menahan begitu banyak amarah, Silan tidak ingin Cuhen merasa dirugikan lagi. Tentu saja, ada manfaatnya kembali ke Sekte Seribu Bangau. Bagaimanapun, segalanya akan lebih mudah dengan perlindungan Sekte tersebut. Hah. Cuhen menghela nafas lega. Silan selalu memikirkan orang lain. Aku akan mempertimbangkan masalah ini setelah konferensi ucapan pedang berakhir. Silan mengangguk. Ngomong-ngomong, instruktur, apakah Kin, Ki, Su, dan yang lainnya sudah kembali ke Sekte Seribu Bangau. Cuhen tiba-tiba teringat bahwa dia telah melupakan masalah ini. Tidak, mereka pergi bersamamu setelah mendengar bahwa kamu pergi. Luki dan Ki Teng juga pergi bersama mereka. Bahkan Luki dan Ki Teng pun pergi. Cuhen sedikit terkejut. Wajar jika Kin, Hua, dan yang lainnya pergi. Bagaimanapun juga, mereka pergi ke Sekte Seribu Bangau untuk mengikutinya. Sedangkan Luki dan Ki Teng, mereka juga sudah pergi. Selain merasa terkejut, Cuhen juga sedikit tersentuh. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana Kin, Ki, Su, dan Su mungkin sedang menuju ke pavilion pedang langit, Cuhen tidak bisa menahan sakit kepala. Sejujurnya, meskipun gadis-gadis itu cantik dan imut, Cuhen benar-benar tidak suka direcoki oleh mereka sepanjang waktu. Mengcang, apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, suara wanita yang terkejut tiba-tiba terdengar. Instruktur kakak Hong Lian. Mata indah Luo Mengcang berbinar. Pikiran Cuhen terputus karena dia melihat sekelompok pria dan wanita muda dengan sikap luar biasa berjalan ke arahnya. Salah satunya adalah Hong Lian. Lama tidak bertemu, kakak instruktur Hong Lian. Luo Mengcang berjalan maju. Hong Lian memandangnya dengan gembira, dan matanya dipenuhi rasa suka. Memang sudah lama sekali. Aku bahkan tidak bisa melihat kekuatanmu sekarang. Sepertinya kultifasimu sudah jauh melampaui milikku. Jangan panggil aku instruktur lagi, itu sangat tidak cocok. Baik-baik saja maka, kakak Hong Lian. Luo Mengcang tersenyum tipis. Para anggota Sekte Seribu Bango juga berdiri di belakang Hong Lian. Cuhen melirik, dan dia melihat Star Si Wen, Zen Jue, dan Yan Han Liu di antara mereka. Selain itu, ada dua orang lainnya yang juga memancarkan aura yang sangat kuat. Salah satu dari mereka mengenakan jubah putih bulan, tampak halus, dan melambaikan kipas kertas di tangannya. Dia tidak lain adalah salah satu murid inti dari Sekte Seribu Bango, Seng De. Namun, sosok yang paling mencolok di antara mereka adalah seorang pemuda berpakaian bordir hitam yang berdiri di tengah. Dia tidak terlalu tampan, tapi dia sangat enak dipandang. Matanya sangat cerah, dan dia memiliki sikap yang luar biasa. Selain itu, ia memancarkan suatu bentuk kepercayaan diri bawaan. Itu adalah anggota dari Sekte Seribu Bango. Tuan Muda Yuan. Wow, ini Wu Yuan. Tuan Muda Yuan. Kedatangan kelompok dari Sekte Seribu Bango segera menarik perhatian semua orang di sekitarnya, dan mereka mengalihkan pandangan mereka dari platform pemurnian pedang ke arah mereka. Wu Yuan, Zen Jue, Yan Han Liu, Seng De, Bintang Si Wen. Murid inti dari Sekte Seribu Bango semuanya ada di sini. Eh, Hefen Ren Hauk dan Kou Tian Chen sepertinya hilang. Kou Tian Chen tidak akan bisa hadir. Ku dengar dia terluka parah. Jadi begitu. Tak perlu dikatakan lagi, aura anggota Sekte Seribu Bango sangat luar biasa. Terutama Wu Yuan, sebagai salah satu dari empat Tuan Muda Agung di prefektur, dia bagaikan bintang yang mempesona kemanapun dia pergi. Zen Jue, Yan Han Liu, menatap Chou Hen yang berdiri di depannya, dan dia tertawa kecil seperti lonceng perak. Adik Chou Hen, kamu tidak jahat, kan? Berkatmu, Kou Tian Chen masih terbaring di tempat tidur. Ekspresi murid-murid Sekte Seribu Bango jelas menjadi lebih dingin ketika hal ini disebutkan. Ekspresi semua murid Sekte Seribu Bango termasuk Hong Lian telah sedikit berubah. Namun, ekspresi Wu Yuan tidak berubah sama sekali, dan dia sangat tenang. Adapun murid inti lainnya, Seng De, dia mengungkapkan senyuman sedikit gelis seperti Yan Han Liu. Chou Hen tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Kembalilah ke Sekte Seribu Bango bersama kami setelah Kitab Suci Pedang berakhir. Posisi Kou Tian Chen pasti akan menjadi milik Anda. Yan Han Liu berjalan ke sisi Chou Hen dan bertindak seolah-olah dia akrab dengan Chou Hen. Sebenarnya, mereka hanya bertemu sekali di masa lalu. Tidak ada interaksi sama sekali di antara mereka. Chou Hen bertukar pandang dengan silan, lalu dia menjawab, Mari kita tunggu dan lihat. Yan Han Liu berkata, Kalau begitu, ayo kita lakukan seperti ini. Heh, Wu Yuan, kamu benar-benar terlambat. Tepat pada saat ini, Aura mengerikan tiba-tiba menyerang sekeliling sambil tertawa kecil. Mereka semua langsung terkejut dengan hal ini. Tatapan mereka mengarah ke arah yang sama secara bersamaan. Sekelompok orang yang memancarkan aura haus darah dan pembunuh perlahan-lahan mendekat. Pemimpin kelompok itu berkulit putih dan terlihat lemah, namun cahaya di matanya begitu terang sehingga tidak ada yang berani menatap matanya. Aura tak berbentuk dan kuat yang ia pancarkan menyebabkan kerumunan di sekitarnya secara naluriah mundur beberapa langkah. Banyak orang menatap pemuda itu dengan tatapan yang dipenuhi rasa takut dan hormat yang mendalam. 500. Tuan Muda Sue ada di sini. Bersamaan dengan aura yang mengerikan dan suram, Sue dengan enggan muncul di puncak platform pemurnian pedang. Ailan, Tuye, dan beberapa murid jenius lainnya dari sekte Asura mengikuti di belakangnya. Aura pembantaian haus darah yang samar keluar dari dirinya. Meskipun Tuan Muda Sue terlihat sangat lemah, hanya Tuan Muda Yuan dari sekte Seribu Bangau yang mampu melawan auranya. Ada banyak permusuhan antara sekte Seribu Bangau dan sekte Asura. Begitu mereka bertemu, suasana di sini langsung menjadi lebih mencekam. Sue He berhenti kurang dari 3 meter dari Wu Yuan, dan dia mengungkapkan ekspresi ejekan yang samar. Kupikir kamu tidak akan berani datang. Nada suaranya yang ringan dipenuhi dengan ejekan. Alis miring Wu Yuan terangkat sedikit saat dia mengusap hidungnya dan berkata, Ya, bagaimana mungkin aku tidak datang ke tempat yang ramai seperti itu. Tapi aku menyesal saat melihat wajahmu yang sudah mati. Sue He sama sekali tidak marah terhadap jawaban Wu Yuan. Haha, sederhana sekali jika kamu tidak ingin melihatku. Semuanya bisa diselesaikan selama kamu mati. Hahaha, Wu Yuan menyilangkan tangan di depannya dan tertawa ringan sambil mengejek. Menurutku lebih pantas bagimu untuk mati. Di antara kalimatnya, ada niat yang menakutkan dan dingin. Penonton di sekitarnya secara naluriah mundur beberapa langkah. Tidak ada yang berani menjamin bahwa kedua kelompok ini tidak akan bertarung sebelum pertemuan besar Kitab Suci Pedang. Namun, kekhawatiran semua orang tampaknya tidak diperlukan. Kedua belah pihak tidak mengungkapkan niat bertarung yang terlalu kuat. Sue He mengangkat kepalanya sedikit dan tersenyum ringan penuh minat sambil berkata, Orang itu tidak berniat datang tahun ini. Apakah kamu punya pemikiran tentang itu? Orang itu. Semua orang yang hadir di sini sedikit terkejut, dan kemudian mereka pulih dari keterkejutannya. Dia mungkin berbicara tentang Tuan Muda Giyok dari Klan Chang, Chang Yuzeh. Tidak ada apa-apa, Wu Yuan menjawab dengan malas. Huff, Sue dia tertawa dingin. Saya tidak takut akan masalah. Oh, setelah aku memenggal kepalamu, aku akan melakukan perjalanan ke kota Chang Yuzeh. Jejak cahaya dingin muncul di mata Sue He, dan jarak di antara alisnya menunjukkan rasa percaya diri yang kuat. Wu Yuan sedikit mengangkat tangannya dan menunjukkan ekspresi acuh-ta'acuh. Hmm, itu ide yang cukup bagus. Menurutku kamu tidak bisa mengalahkan Chang Yuzeh. Aku ingin tahu apakah kamu akan dipukuli jika kamu mengatakan yang sebenarnya. Haha, itu yang kamu pikirkan. Menurutku Chang Yuzeh tidak punya nyali untuk memasuki pavilion pedang surgawi. Oh, kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Meskipun empat Tuan Muda Agung di benua seratus kerajaan tidak memiliki peringkat yang pasti, dikabarkan bahwa Chang Yuzeh adalah pemimpin dari empat Tuan Muda Agung berdasarkan indeks kemampuan keseluruhan. Sebagai jenius nomor satu dari sekte Asura, Tuan Muda Darah Sue He secara alami tidak mau ditempatkan di belakang Chang Yuanzeh. Awalnya, dia ingin meningkatkan peringkat empat Tuan Muda Hebat di pertemuan besar kode pedang mendatang. Namun, dia tidak menyangka Chang Yuzeh akan mengasingkan diri. Oleh karena itu, Sue He berencana menunggu sampai pertemuan akbar selesai sebelum dia secara pribadi pergi ke kota ujung bulan untuk menantang Tuan Muda Yu. Hah. Tiba-tiba, gelombang aura kuat lainnya sedikit mengguncang konfrontasi antara kedua belah pihak. Jantung semua orang berdetak kencang saat mereka menoleh. Di jembatan surgawi tangga surga di sebelah selatan platform pembersihan pedang, sebuah tim dengan momentum luar biasa sedang menuju ke puncak lain seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tim ini tidak berkumpul karena dua jenius teratas, Tuan Muda Darah dan Tuan Muda Darah. Mereka seperti orang yang lewat, berjalan sendirian. Saat mereka hendak menyeberangi jembatan, beberapa pria dan wanita muda yang memimpin menoleh sedikit untuk melihat tim dari Sekte Asura dan Sekte Seribu Bangau. Mata mereka tenang dan acuh-ta'acuh, dan tidak menunjukkan banyak emosi. Aura Transcendent menyapu, dan aura ini menarik perhatian banyak orang. Itu tim dari kota Taixiao. Teriakan terkejut datang dari kerumunan. Mereka akhirnya sampai di sini. Saya mendengar bahwa beberapa jenius luar biasa telah muncul di kota Taixiao dalam beberapa tahun terakhir. Mu Yifeng, Mu Hongsu. Mereka semua sangat berbakat, terutama Mu Yifeng. Dikatakan bahwa dia telah mencapai peringkat kelima dari alam penusup kekosongan. Dia juga merupakan pesaing kuat untuk tempat pertama dalam pertemuan akbar ini. Dalam beberapa tahun terakhir, kota Taixiao telah berkembang dari hari ke hari. Saya yakin tidak akan lama lagi mereka bisa berdiri bahu-membahu dengan kekuatan kelas satu. Iya, kota Taixiao memiliki potensi ini. Semua orang menundukkan kepala dan saling berbisik. Kota Taixiao. Ekspresi keheranan muncul di wajah Chuhen. Dia bertanya kepada Xi Lan di sampingnya dengan suara rendah, Guru, mengapa saya belum pernah mendengar tentang organisasi ini sebelumnya? Xi Lan tersenyum. Kamu baru keluar dari kerajaan bintang suci untuk waktu yang singkat, jadi tidak mengherankan jika kamu belum pernah mendengar tentang beberapa kekuatan. Baiklah. Penguasa kota Taixiao adalah klanmu. Klan ini adalah kekuatan baru di provinsi ini. Klan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan, namun satu-satunya kekurangannya adalah klan ini tidak memiliki sumber daya yang cukup. Dibandingkan dengan sekte-sekte kelas satu itu, masih ada kesenjangan. Namun kekuatan generasi muda secara keseluruhan tidak buruk, dan masih ada harapan untuk masa depan. Bibir merah silan sedikit terbuka, dan dia dengan lembut memperkenalkan Chuhen. Chuhen mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Namun, Chuhen tidak menyadari bahwa ekspresi Luo Mengxiang tampak sedikit rumit saat ini. Dia melihat tim dari kota Taixiao di depannya, dan ada sedikit emosi di matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Segera, penduduk kota Taixiao berjalan melintasi jembatan langit, meninggalkan sekelompok orang yang bangga. Wu Yuan dan Sue Dia tidak bisa tidak saling memandang. Yang terakhir mencibir dan bertanya dengan sembrono, kamu kenal mereka? Wu Yuan menjawab dengan acuh-ta'acuh, saya belum pernah mendengarnya. Sepertinya banyak anak nakal yang melompat-lompat tahun ini. Jangan mati di tengah jalan, hehehe. Haha, kita lihat saja nanti. Pertempuran tidak berlanjut. Setelah itu, tim dari Sekte Shuro dan Sekte Seribu Bango pergi satu demi satu. Di mata Sue He, selain Wu Yuan, ada juga Chuhen yang berdiri di belakang kelompok. Dari awal hingga akhir, tidak ada negosiasi antara kedua belah pihak. Namun, Chuhen bisa dengan jelas merasakan dinginnya tubuh Sue He, serta tatapan dingin Ailan, Tu Ye dan yang lainnya. Setelah itu, Chuhen, Luo Mengxiang, Xilan, dan Mu Feng tinggal bersama. Seringkali, Chuhen dan Xilan lah yang mengobrol. Luo Mengxiang tampaknya sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Adapun Mu Feng, dia tampak sibuk dan akan terganggu dari waktu ke waktu. Dia tidak semeriah dulu. Dia mengetahui dari Xilan bahwa dendam antara dia dan Red Lotus telah terselesaikan. Dengan kematian Langli, kebencian terakhir Xilan terhadap adik laki-lakinya, Siken, terbebas. Namun, yang berbeda dari sebelumnya adalah tatapan yang biasa dia lihat pada Chuhen tidak lagi seperti saat dia memandang kakaknya sendiri. Sebaliknya, dia memandangnya sebagai orang yang setara. Namun, dari waktu ke waktu, akan ada sedikit kelembutan yang bahkan Xilan tidak sadari di matanya. Hari sudah hampir malam. Chuhen dan Luo Mengxiang kembali ke kediaman mereka. Sebelum mereka berpisah, Chuhen meletakkan tangannya di bahunya dan bertanya dengan prihatin, ada apa? Anda terlihat linglung? Tidak, Luo Mengxiang tersenyum. Katakan sejujurnya, kamu tidak bisa menipu mataku. Sebenarnya tidak, Luo Mengxiang mengalihkan pandangannya ke samping. Chuhen mengerahkan kekuatan dalam pelukannya dan menariknya ke dalam pelukannya, dengan lembut memeluk punggungnya. Luo Mengxiang dengan patuh menyandarkan kepalanya di bahu Chuhen dan meringkuk di pelukannya seperti anak kucing yang lucu dan patuh. Dia baik-baik saja ketika kita keluar di pagi hari. Apa yang membuat istri saya tidak bahagia? Aku akan membantumu melampiaskan amarahmu, kata Chuhen lembut seolah sedang merawat kekasihnya. Luo Mengxiang membenamkan kepalanya di pelukan Chuhen dan bergumam dengan ketidakpuasan, Siapa istrimu? Jika kamu terus merusak reputasiku, aku tidak akan bisa menikah. Lebih baik kamu tidak bisa menikah. Maka kamu hanya bisa mengikutiku. Kamu nakal sekali. Luo Mengxiang mengepalkan tangan kecilnya dan dengan ringan memukul bahu Chuhen. Baiklah, baiklah, aku menyerah. Chuhen tersenyum dan memegang bahunya lagi. Dia menatapnya dengan tatapan lembut dan berkata, Apapun yang terjadi, aku akan berdiri di sisimu. Mata indah Luo Mengxiang bergerak sedikit dan kesuraman di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Aku tahu, sebenarnya bukan apa-apa. Jangan khawatir. Senyum cerah dan mengharukan muncul di depan Chuhen lagi. Setelah itu, Chuhen tidak terlalu memikirkannya. Setelah sepakat untuk pergi ke Fajar untuk menyaksikan matahari terbit keesokan harinya, mereka berdua kembali ke kamar masing-masing. Ketika dia kembali ke kamarnya, Chuhen menyesuaikan kondisinya. Dia pertama kali memadatkan rune pada 20 pelat tembaga dan mencatatnya secara rincin sesuai dengan atributnya. Kemudian, dia terus mempraktekkan bab aliot dari Kitab Suci Bintang 7. Para jenius terbaik dari faksi-faksi utama di benua seratus negara tiba di pavilion pedang surgawi satu demi satu. Skala pertemuan besar SWOT Codex melebihi ekspektasi Chuhen. Tuan Muda Yuan dan Tuan Muda Sue telah tiba, dan Tuan Muda Yi Chuiki sudah dalam perjalanan. Mu Yifeng dari kota Teixiao juga telah menarik perhatian semua orang. Menghadapi begitu banyak jenius top dari berbagai faksi, Chuhen tidak berani meremehkan mereka sedikitpun. Dalam beberapa hari berikutnya, seluruh pavilion pedang surgawi menjadi semakin hidup. Chuhen menghabiskan hari itu menemani Luo Mengshang, dan pada malam hari berlatih Kitab Suci Bintang 7 dan Teknik Rune. Berbagai jenius dari berbagai faksi berkumpul di sini. Dalam sekejap mata, hari pertemuan besar SWOT Codex telah tiba. Sementara semua orang menantikannya, pavilion pedang surgawi telah memulai momen yang menyenangkan. Ledakan Suara gemuruh meriam memberi hormat bergema ke segala arah dari berbagai puncak pavilion pedang surgawi. Sepuluh puncak tersebut digunakan sebagai tempat babak penyisihan Grand Mid-SWOT Codex. Lebih dari sepuluh ribu orang jenius berpartisipasi dalam kompetisi di platform ini. Angin dan awan berkumpul, berkumpul dari segala arah. Seperti pembukaan babak baru dalam sebuah epik, sepuluh puncak yang berfungsi sebagai tempatnya menembus awan seperti pedang tajam yang menembus udara, megah dan mengesankan. Puncak-puncaknya sudah dipenuhi lautan manusia, ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Sebuah platform pertempuran telah dibangun di masing-masing puncak. Langit dipenuhi kelopak berwarna pelangi yang menari-nari di udara, dan para jenius diliputi emosi.